Siapa kamu sebenarnya? Bahkan para jenius dari Protos, Ras Manusia, dan Ras Naga Ilahi Emas Ungu tidak akan berani bertindak lancang di wilayah kita. Raja Brute berteriak dengan marah. Apa hebatnya Benua Timur? Apa hebatnya keajaiban Ras Manusia, Protos, dan Ras Naga Ilahi Emas Ungu? Bahkan Dewi Dewa Protos, Jiang Yun Suang, tewas di tangan kita. Mengapa kami harus takut padamu, yang hanya Ras Binatang? Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Apa? Jiang Yun Suang sudah meninggal. Dan dia mati di tangan orang-orang ini. Kedua belas budak itu hendak pergi, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka segera menolet dan menatapkin Feiyang dan yang lainnya dengan ngeri. Ini pasti lelucon. Bagaimana itu mungkin? Jiang Yun Suang sudah terkenal sejak lama. Bahkan Raja Brute pun pernah mendengar tentangnya, apalagi mereka. Ketika mereka mendengar berita kematian Jiang Yun Suang, wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Tunggu. Apakah kamu datang ke Benua Timur untuk mencari perlindungan? Raja Brute tiba-tiba menatap mereka berempat dengan heran. Mencari perlindungan? Mereka berempat tercengang. Dari mana ini berasal? Kau membunuh Jiang Yun Suang dan akan diburu oleh Protos. Itulah sebabnya kau datang ke Benua Timur untuk mencari perlindungan. Kata Raja Brute. Hah. Mereka berempat tercengang. Imajinasi ini agak kaya. Namun, harus dikatakan bahwa gagasan mencari perlindungan cukup masuk akal. Jiang Yun Suang merupakan wanita suci dari Protos. Sebagai seorang wanita suci, dia pasti akan diburu oleh para Protos jika dia mati di tangan mereka. Qin Dage, aku punya rencana. Li Feng berkata melalui telepati. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Mengapa kita tidak mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan berpura-pura mencari perlindungan di Benua Timur? Mari kita lihat bagaimana reaksi Bisrace dan Oceanids. Li Feng berpikir dalam hati. Ide ini bagus. Pertama, kita bisa melindungi Raja dan yang lainnya. Kedua, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Oceanid dan Ras Binatang. Mu King mengangguk. Mereka jelas tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa naga ilahi emas ungu tengah bekerja sama dengan mereka. Terutama Oceanids dan Bisrace. Sekarang. Selama mereka memberitahu para Oceanid dan Bisman bahwa mereka memasuki Benua Timur untuk menghindari kejaran Raja Dewa, penguasa monarki, dan manusia tertinggi, tidak peduli seberapa cerdiknya para Oceanid dan Bisman, mereka tidak akan pernah curiga bahwa Raja telah mengkhianati sang penguasa. Ide ini memang tidak buruk. Qin Fei yang merenung sejenak lalu mengangguk tanda setuju. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Kau tidak perlu menganggapnya serius. Li Feng tersenyum. Ia sudah memikirkan sebuah ide saat itu juga, tetapi ia tidak berharap semua orang akan setuju. Hal ini membuatnya merasa tersanjung. Mu King menggoda, kamu sudah punya ide bagus hanya dengan mengatakannya dengan santai. Kelihatannya kamu orang bijak yang terlihat bodoh. Ha? Li Feng tertawa datar dan menundukkan kepalanya untuk melihat Raja Barbar. Iya, kami di sini untuk mencari perlindungan. Melihat Li Feng telah mengakuinya, Raja Barbar segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berkata dengan bangga, Karena kamu di sini untuk mencari perlindungan, sebaiknya kamu bersikap sopan kepadaku. Apa? Bersikap sopan padamu. Kamu benar-benar tahu cara bermain bersama. Apakah aku memberimu wajah? Li Feng menendangnya lagi dan berkata dengan bangga, Meskipun kami di sini untuk mencari perlindungan, kami bukanlah tempat di mana sampah sepertimu bisa bertindak lancang. Anda. Aku pasti akan melaporkan hal ini kepada penguasa binatang. Saat itu, tidak akan ada lagi tempat bagimu di benua timur, apalagi mencari perlindungan. Raja Barbar sangat marah. Ini keterlaluan. Mereka datang ke sini untuk mencari perlindungan, tetapi mereka masih saja bersikap sombong. Benarkah begitu? Baiklah, karena tidak ada tempat bagimu untuk berlindung, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Saudara Li terkekeh. Dia mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan kepala Raja Barbar itu langsung hancur. Jangan, jangan, jangan. Raja Barbar itu meraung ketakutan dan buru-buru berkata, jangan bunuh aku. Aku bisa membawamu menemui Raja Binatang. Tidak perlu. Kita punya kaki kita sendiri. Namun, bukan tidak mungkin bagimu untuk hidup. Berikan kami makna hakiki dari hukum kekerasan, dan kami akan membiarkanmu pergi. Li Feng berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Berikan kami makna hakiki dari hukum gaya. Tubuh Raja Barbar bergetar. Apakah ini lelucon? Tidak mudah baginya untuk memahaminya. Itu juga merupakan ibu kotanya sebagai penguasa binatang di area ini. Jangan pernah pikirkan itu. Kalau dia benar-benar ingin menyampaikan makna yang hakiki, dia lebih baik mati. Kalau begitu tidak ada jalan lain, aku hanya bisa mengirimmu ke surga. Niat membunuh terpancar di mata Li Feng. Namun, Raja Barbar sama sekali tidak takut. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Mengapa dia harus menghilangkan makna hakiki hukum kekerasan secara sukarela? Itu terlalu merepotkan. Bunuh aku. Apakah menurutmu aku akan cemberut? Melihat Li Feng tidak membunuhnya, Raja Barbar mengambil inisiatif untuk berteriak. Li Feng mengangkat alisnya. Kalau bukan karena makna hakiki hukum kekerasan, menurutmu aku akan membiarkanmu hidup. Mu Qing merenung sejenak lalu melambai pada Li Feng, memberi isyarat agar dia melepaskan Raja Barbar. Li Feng melirik Raja Barbar dengan dingin dan mundur ke sisi Kinfei Yang. Raja Barbar mengangkat kepalanya dan menatap Li Feng dengan provokasi di matanya. Amarahku. Li Feng sangat marah. Tenang, tenang. Kinfei Yang menghentikan Li Feng dan menoleh untuk melihat kedua belas orang itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kalian tidak akan pergi? Jangan bilang kau ingin membalaskan dendam pada Jiang Yun Suang. Kami tidak berani. Sembilan pemuda manusia itu buru-buru melambaikan tangannya. Sungguh lelucon. Bagaimana mereka bisa mengancam keberadaan seseorang yang telah menguasai makna hakiki hukum kekerasan. Di samping itu, Jiang Yun Suang adalah dewi klan dewa. Dia tidak ada hubungannya dengan klan manusia. Sebenarnya, kematian Jiang Yun Suang adalah hal yang baik bagi klan manusia. Akan tetapi, karena mereka baru saja pulih dari keterkejutan, mereka tidak sadarkan diri dalam waktu lama. Adapun tiga pemuda dewa ras, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan buru-buru membungkuh. Junior tidak akan pernah berani memiliki pikiran seperti itu. Tetapi karena senior telah menyelamatkan kami, kami ingin meminta nama-nama senior sehingga kami dapat membalas Anda di masa depan. Kamu dari klan dewa. Kami telah membunuh Jiang Yun Suang. Apakah kamu tidak menyimpan dendam sedikitpun? Longkin menatap mereka bertiga dengan tatapan main-main. Dengan baik. Salah satu pemuda klan dewa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, kita harus jelas tentang masalah publik dan pribadi, kan? Sambil berbicara dia menendang dua orang lainnya. Dua orang lainnya mengerti dan mengangguk berulang kali. Ya, ya, ya. Para senior, kalian telah menyelamatkan kami. Jika kami masih menyimpan dendam, bukankah kami akan membalas kebaikan dengan kejahatan? Longkin tidak bisa berkata apa-apa. Ini merupakan kasus kemunafikan yang umum. Dia bisa melihat dengan jelas kebencian dan niat membunuh di mata ketiganya, tetapi mereka tetap mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Namun, mengingat hubungan mereka saat ini dengan Raja Ilahi, mereka tidak bisa bersikap perhitungan. Saat kau kembali, tanyakan saja pada orang-orang sekitarmu dan kau akan tahu nama-nama kami. Cepatlah pergi. Jangan tunggu kami bersikap bermusuhan. Maka kau tidak akan bisa pergi. Qin Fei yang memandang Li Feng. Li Feng melambaikan tangannya dan sebuah lorong ruang waktu muncul di langit. Terima kasih, tuan-tuan. Kedua belas orang itu sangat gembira saat melihat lorong ruang waktu. Jika mereka pergi sendiri, mereka mungkin akan jatuh ke tangan kaisar binatang lain dan menjadi budak di tengah jalan. Karena benua timur penuh dengan binatang buas. Lebih sulit lolos dari mata dan telinga binatang buas ini daripada mencapai langit. Namun, dengan jalur ruang waktu ini, situasinya berbeda. Mereka dapat langsung melarikan diri dari benua timur. Setelah kedua belas orang itu pergi, Muqing berjongkok di depan kepala raja binatang buas dan berkata dengan senyum ramah, jangan terlalu keras kepala. Makna hakiki hukum kekuatan hanyalah harta duniawi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan hidupmu? Asal kau menyerahkannya dengan patuh, aku berjanji akan membiarkanmu pergi. Enyah. Akan tetapi, raja binatang itu berteriak dingin sebagai balasan atas bujukannya yang sabar. Muqing mengangkat alisnya dan melanjutkan dengan sabar, apakah pantas menyerahkan hidupmu demi sebuah makna yang hakiki. Bah! Begitu dia selesai berbicara, raja biadap meludahi wajah Muqing. Muqing meledak di tempat. Kau tak ingin wajahmu, bukan. Aku akan membunuhmu. Tenang, tenang. Sudut mulut Li Feng berkedut. Dia melangkah maju dan menarik Muqing menjauh. Qin Fei Yang dan Longkin tidak bisa menahan tawa. Jangan tertawa. Muqing menatap mereka berdua dengan tajam. Ia menyeka air liur di wajahnya dan berkata dengan marah, menjijikkan sekali. Pergi dan mandi. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengirim Muqing ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia menatap raja binatang buas dan berkata, kau benar-benar berani. Beraninya kau mempermalukannya seperti ini. Raja biadap meludahi Qin Fei Yang lagi. Mata dan tangan Qin Fei Yang tajam, dan dia menghindar dengan cepat, dan ekspresinya sangat marah. Qin Dage, kirim dia ke lembah penyegel jiwa. Li Feng mengangkat alisnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, lembah penyegel jiwa mungkin tidak berguna bagi orang seperti dia yang tidak takut mati. Bahkan Wang Chuan tidak menyerah di lembah penyegelan jiwa saat itu, apalagi seekor binatang buas yang sombong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Long Qin sedikit tidak sabar. Orang ini benar-benar biadap. Kita tidak bisa menyeretnya ke jalan seperti yang kita lakukan pada Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Li Feng tidak berdaya. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan ide bagus untuk membuat Raja Biadap menyerah. Tamparan. Tiba-tiba, suara tamparan keras terdengar. Li Feng dan Long Qin tercengang. Mereka segera melihat ke arah Qin Fei Yang. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri. Dan tampaknya kekuatannya tidak ringan. Qin Dage, kamu baik-baik saja. Li Feng menatapnya dengan khawatir. Saya benar-benar mengabaikan metode yang sepenting itu. Qin Fei Yang berbisik. Ekspresinya penuh kemarahan. Metode apa? Li Feng terkejut. Teknik boneka. Qin Fei Yang menatap Li Feng dan Long Qin. Dia tampak sangat bersemangat dan berkata, Teknik boneka dapat mengubah pihak lain menjadi boneka. Setelah pihak lain menjadi boneka, bukankah itu berarti mereka harus melakukan apapun yang aku inginkan? Iya. Li Feng juga menepuk kepalanya. Selama Raja Brute berubah menjadi boneka, dia dapat langsung memerintahkannya untuk mengekstraksi makna utama dari hukum kekuatan. Long Qin juga menunjukkan ekspresi yang menyadari. Dia kemudian menatap Qin Fei Yang dan berkata, kamu memang otak babi. Jika kamu sudah memikirkan ini sebelumnya, bagaimana mungkin begitu sulit untuk berurusan dengan Jiang Yun Suang dan yang lainnya? Iya, iya, iya. Qin Fei Yang mengangguk. Kali ini tidak ada bantahan. Dia memang otak babi. Dia sebenarnya tidak memikirkan metode sebaik itu. Teknik boneka. Wayang. Ketika Raja Binatang mendengar ini, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Ia pun lari ketakutan. Masih ingin lari. Li Feng tersenyum meremehkan. Dia melangkah di depan Raja Biadab dan menendangnya. Diringi dengan ratapan, Raja Biadab segera menghantam kaki Qin Fei Yang seperti anjing mati. 4.112. Qin Fei Yang menginjak Raja Barbar. Jejak boneka itu muncul dan menghilang di kepala Raja Barbar seperti kilat. Meskipun Raja Barbar juga seorang penguasa kesempurnaan agung, jiwa ilahinya telah terluka parah, jadi tidak terlalu sulit untuk mengendalikannya. Segera. Qin Fei Yang berhasil mengendalikannya. Mengikuti dengan saksama. Li Feng dan Longkin menantikannya. Sebab jika teknik boneka benar-benar bisa berhasil, akan jauh lebih mudah untuk menangkap makna sesungguhnya di masa mendatang. Dengan kata lain. Selama pihak lain dikendalikan, makna hakiki akan mudah diperoleh. Melihat Raja Barbar yang gemetar, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sekarang kamu tahu rasa takut. Sangat terlambat. Dengan sebuah pikiran, tatapan mata Raja Barbar tiba-tiba menjadi tumpul, tanpa emosi apapun, bagaikan sepotong kayu tanpa kesadaran. Salam, Guru. Dia bangkit dan berlutut dengan hormat di kaki Qin Fei Yang, bahkan suaranya terdengar sedikit membosankan. Hilangkan makna hakiki hukum kekuasaan. Kata Qin Fei Yang. Ya. Raja Barbar menjawab dengan hormat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, makna utama hukum kekuatan dilucuti dan diserahkan dengan hormat kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memahami makna terdalam dari hukum kekuatan. Semudah meniup debu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau teknik boneka bisa memberikan efek seperti itu sekarang. Di masa mendatang, akan jauh lebih mudah untuk menangkap makna hakiki. Jika dia terus-menerus merebutnya tanpa ampun, mungkin ke enam ribu penjaga rahasia itu dapat menguasai kehendak dao surga. Long Qin bertanya, teknik bonekamu bisa melakukannya, lalu teknik pengendalian jiwa saudaraku, tidak bisakah? Teknik pengendalian jiwa. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mengangguk, ya, teknik pengendalian jiwa Long Chen juga dapat mengubah pihak lain menjadi boneka yang patuh. Pada waktu itu, bukankah lebih mudah baginya untuk bergabung dengan Long Chen? Tentu saja. Berdamai dengan Long Chen adalah pilihan yang sangat bijaksana. Long Qin berkata, jadi, kami, kakak dan adik, tidak perlu bergantung pada ayah sama sekali. Bisakah kita mendapatkan misteri tertinggi sendiri? Aduh! Qin Fei Yang tercengang. Meskipun Long Chen memang bisa mengendalikan orang lain dengan teknik manipulasi jiwanya, prasyaratnya adalah ia memiliki kekuatan yang cukup. Sebab, untuk dapat mengendalikannya, seseorang harus terlebih dahulu melumpuhkan kultivasi pihak lain dan melukai jiwa pihak lain secara parah. Jika dia saja tidak bisa mengalahkan pihak lain, bagaimana dia bisa mengendalikan pihak lain? Kamu juga tidak ingin bergantung pada ayahmu. Li Feng juga menatap Long Qin dengan heran. Siapa yang tidak ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk membuat nama bagi dirinya sendiri? Di samping itu, apakah kamu bersedia hidup di bawah perlindungan orang tuamu? Ambil saja kalian bajingan. Setiap kali kalian berbicara tentangku, kalian selalu mengatakan bahwa aku mengandalkan ayahku untuk mencapai apa yang kumiliki saat ini. Kapan kalian melihat usahaku sendiri? Long Qin memutar matanya ke arah Li Feng. Li Feng tersenyum canggung. Dia tidak menyangka Long Qin begitu peduli dengan masalah ini. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku iri padamu. Apa yang membuatmu iri padaku? Long Qin bingung. Aku iri padamu karena menjalani kehidupan di mana kamu membuka mulut untuk makan dan pakaian untuk dipakai. Qin Fei Yang terkekeh. Enyah. Long Qin melotot tajam ke arahnya. Akankah dia merasa tidak nyaman jika dia tidak mengolok-oloknya selama sehari? Bukankah ini sama saja dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita muda yang dimanja? Haha. Qin Fei Yang tersenyum. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersama wanita ini, semakin ia merasa bahwa wanita itu sedikit manis. Jika Fire Dance tidak keberatan, dan jika Longzun dan Ice Dragon setuju, akan lebih baik jika bersama White Eye Wolf. Namun, jika memang demikian halnya, maka kehidupan serigala bermata putih akan sulit di masa mendatang. Karena tarian api sudah tidak mudah dihadapi. Dengan Long Qin, serigala bermata putih mungkin akan menderita setiap hari. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Li Feng menunjuk ke arah Raja Binatang dan bertanya. Saya akan membaca ingatannya terlebih dahulu. Qin Fei Yang menutup matanya. Status Raja Binatang lebih tinggi dari Kera Raksasa Bermata Tiga. Tentu saja, ia tahu lebih banyak hal daripada Kera Raksasa Bermata Tiga. Di antara informasi tersebut, ada yang disebut sebagai penguasa binatang. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, Aura Ganas yang mengerikan bergulung dari segala arah. Long Qin dan Li Feng terkejut. Mereka menatap kehampaan di sekitar mereka dan melihat banyak binatang buas berdatangan dari segala arah. Itu seperti gelombang pasang binatang buas, masa hitam. Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Li Feng terkejut. Ada banyak binatang yang memancarkan Aura seorang penguasa yang sempurna. Seharusnya para binatang di bawah Raja Brute yang berlari untuk memanggil bala bantuan. Mata Long Qin berkilat dingin. Sebelumnya, banyak binatang buas yang melarikan diri dan dia terlalu malas untuk mengejar mereka. Karena dia tidak peduli sama sekali. Namun, dia tidak menyangka mereka akan memanggil begitu banyak pembantu. Namun, paling banter, mereka hanya bisa dianggap sebagai kru yang beraneka ragam. Itu mereka. Brute King masih di tangan manusia itu. Segera. Binatang buas yang ganas dari segala arah menyerbu dan mengepung Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Di antara mereka, lima belas binatang memiliki aura paling mengejutkan, hampir setara dengan Brute King. Cukup untuk melihatnya. Kelima belas binatang buas ini, seperti halnya Raja Binatang, adalah kaisar binatang dari daerah lain di dekatnya. Lima belas kaisar binatang datang dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu adalah dua belas orang sebelumnya, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tapi Longkin, Li Feng, dan Qin Fei Yang, apakah mereka peduli? Tentu saja tidak. Ketika mereka pertama kali memasuki kerajaan ilahi, klan manusia, klan dewa, dan klan naga ilahi emas ungu, tiga klan utama, mengumpulkan semua pusat kekuatan di klan mereka dan bergabung untuk mengepung mereka. Dibandingkan dengan tiga klan utama, gelombang binatang ini tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak satu pun dari sepuluh ribu. Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Dari awal hingga akhir, Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan diam-diam membaca ingatan Raja Brute. Li Feng dan Longkin juga bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Lancang! Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan Brute King segera. Jika tidak, hari ini, benua timur akan menjadi tempat pemakamanmu. Melihat sikap ketiga orang itu, kelima belas kaisar binatang pun murka dan berteriak sambil mengangkat hidung mereka. Diam! Li Feng berkata dengan dingin. Tuan kaisar binatang, apakah kalian melihatnya? Ini terlalu arogan. Mereka sama sekali tidak menganggap kita serius. Manusia berani datang ke benua timur dan bertindak arogan. Ini merendahkan kita. Para binatang buas di bawah komando Brute King meraum marah. Namun, Li Feng melotot ke arah mereka, dan sekelompok binatang buas segera bersembunyi di belakang 15 kaisar binatang, diam-diam dipenuhi rasa takut. Akan kukatakan sekali lagi, bebaskan Raja Brute. Salah satu kaisar binatang berkata dengan suara yang dalam. Itu seekor harimau hitam. Tubuhnya tingginya lebih dari 10 meter, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Li Feng mengangkat alisnya dan berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kamu tidak diam, aku akan membunuh kalian semua. Bajingan! Apakah kesombonganmu ada batasnya? Bahkan para pemimpin tertinggi klan manusia tidak berani bersikap sombong di benua timur. Menurutmu, siapa dirimu? Kelima belas kaisar binatang sangat marah. Ledakan! Aura mengerikan meledak satu demi satu. Kekuatan lima belas hukum juga muncul. Itu semua adalah hukum biasa. Namun kekuatan mereka telah mencapai tingkat hukum yang terkuat. Begitu banyak. Tidak buruk, tidak buruk. Rasanya seperti kue yang diantar ke rumahku. Mata Li Feng berbinar. Selama dia dapat mengendalikan kelima belas kaisar binatang ini, dia dapat segera memperoleh lima belas misteri utama dari hukum-hukum biasa. Itu akan menjadi keuntungan yang besar. Li Feng mengalihkan pandangannya sedikit, menatap Longkin dan memamerkan giginya. Kaka Ipar, apakah kamu akan melakukannya, atau haruskah aku melakukannya? Kaka Ipar. Longkin menatap Li Feng dengan kaget. Kenapa dia tiba-tiba memanggilnya seperti itu? Li Feng terkekeh dan berkata, bukankah kamu dan saudara serigala sudah? Sebelum Li Feng selesai berbicara, Longkin segera memukul kepalanya dan melotot tajam ke dahi Li Feng, berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa hubunganku dengan anak serigala sialan itu? Li Feng menyentuh dahinya dan berkata dengan sedih, lalu mengapa kamu selalu menggoda kami? Aku pikir kalian saling mencintai. Kau sebut itu menggoda. Penglihatan macam apa yang sedang kamu bicarakan? Wajah Longkin menjadi gelap. Oke oke oke. Ini salahku, kakak Ipar. Melihat wajah Longkin berubah dingin, Li Feng segera mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, tidak kakak, jangan marah. Longkin tampak tak berdaya. Apa yang dipikirkan anak ini sepanjang hari? Namun, apakah pertengkaran yang biasa terjadi antara dia dan serigala bermata putih benar-benar terlihat seperti godaan? Memikirkan hal itu, pipinya tak kuasa menahan rasa panas. Kalau begitu, biar aku saja. Li Feng mengusap dahinya dan berkata, tetapi ada sedikit senyum sinis di matanya. Sebenarnya, dia melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja memecahkan kertas jendela agar serigala bermata putih dan Longkin dapat segera menghadapi jati diri mereka yang sebenarnya. Ledakan. Momen berikutnya. Hukum Ruang Waktu, misteri utama hukum waktu, segera muncul di langit, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Apa? Dua misteri utama dari hukum yang terkuat. Ekspresi kelima belas kaisar binatang berubah drastis. Bagaimana bisa begitu kuat? Harimau hitam raung kaget dan marah. Pikirkan baik-baik, jika kamu menyerang kami, kamu akan melawan seluruh ras binatang. Bodoh! Li Feng menggelengkan kepalanya. Apakah Anda masih mengerti sekarang? Mereka sama sekali tidak takut pada ras binatang. Jika mereka takut, mereka tidak akan menyerang kera raksasa bermata tiga dan raja binatang. Dua misteri utama dari hukum terkuat menerjang maju. Berlari. Mengikuti raungan lima belas kaisar binatang, binatang-binatang di sekitarnya segera melarikan diri ke segala arah bagaikan burung yang terkejut oleh bunyi dentingan busur panah. Namun binatang ini tidak berharga sama sekali. Li Feng hanya memperhatikan lima belas kaisar binatang. Ledakan. Melihat hal itu, kelima belas kaisar binatang pun melawan balik dengan putus asa. Sebaliknya. Dalam menghadapi misteri utama hukum terkuat, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka terluka para satu demi satu dan berguling-guling di tanah. Pada akhirnya, mereka semua ditangkap hidup-hidup oleh Li Feng. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ras binatang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Belum terlambat untuk meminta maaf kepada kami sekarang. Kelima belas kaisar binatang meraung dengan marah. Bising. Li Feng melangkah maju dan menendang mereka masing-masing, menyebabkan mereka meringis kesakitan. Aku ingin melihat siapa yang begitu berkuasa hingga berani bertindak seperti tiran di benua timurku. Pada saat ini, suara pembunuh terdengar dari sisi kiri langit. Kekuatan mengerikan pun menyeruak. Seorang ahli. Mata Li Feng bergetar. Ia mendongat dan melihat seekor naga banjir berwarna putih dengan aura mengerikan melesat di langit bagaikan kilat. Penguasa naga. Lima belas kaisar binatang memandang naga banjir dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Apa? Penguasa naga. Longkin tercengang. Ia menatap naga banjir itu dan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin benda ini disebut penguasa naga? Berani sekali kau bicara kasar kepada tuan naga. Lima belas kaisar binatang berteriak dengan marah. Longkin melirik mereka dan mencibir. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menggunakan nama penguasa naga. Li Feng, pergi dan hancurkan itu. Oke. Li Feng mencibir. Alasan mengapa Longkin begitu marah jelas karena gelar, Longzun, menyinggung perasaannya. Karena ibunya juga disebut penguasa naga. Jika ada yang mengatakan bahwa naga yang dihormati, ini adalah naga mistis yang asli, itu bisa diterima. Namun yang menjadi inti masalahnya adalah, itu hanyalah seekor naga banjir. Seekor naga banjir berani menyebut dirinya penguasa naga. Berani sekali. 4.113. Gila, gila. Mereka benar-benar gila, beraninya mereka bersikap kasar kepada Tuan Longsun. Kelima belas kaisar binatang menatap mereka berdua dengan bingung. Mereka pasti memakan isi perut macan tutul. Nyatanya, pria bernama Li Feng tidak ragu-ragu atau takut dan langsung menyerang Longsun. Melihat postur tubuhnya, dia benar-benar ingin memenggal kepala Longsun. Pada saat yang sama, melihat tindakan Li Feng, naga banjir putih menjadi marah. Sebagai bis venerable dari ras bis, statusnya sangat tinggi. Seorang manusia biasa berani bersikap lancang. Ledakan. Kekuatan hukum melonjak keluar. Itu adalah salah satu hukum yang terkuat, hukum penghancuran. Ledakan. Makna mendalam yang hakiki muncul entah dari mana. Mata surgawi penghancur bagaikan mata Tuhan, melayang di udara, memancarkan kekuatan penghancur. Makna terdalam dari hukum terkuat. Mata Li Feng berkedip. Bukankah mangsa ini yang berinisiatif mendatanginya? Menatap mata Li Feng, jantung sang naga banjir tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Mengapa tatapan ini membuatnya sedikit bingung? He he. Li Feng memamerkan giginya, dan dua makna mendalam utama dari hukum ruang waktu dan hukum waktu muncul, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Mata surgawi penghancur-hancur di tempat. Namun dalam hal ini, ekspresi sang naga banjir tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, tetapi penuh dengan penghinaan. Ternyata kamu telah menguasai dua makna mendalam utama dari hukum terkuat, tidak heran kamu berani bersikap begitu sombong di benua timurku. Namun, di hadapanku, hanya dua makna terdalam yang paling dalam yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Ia meraung, auranya bagaikan pelangi. Satu persatu, kekuatan hukum muncul. Di antara hukum-hukum tersebut, ada empat hukum utama dan dua hukum biasa. Momen berikutnya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Kenam hukum ini semuanya telah berevolusi menjadi makna yang sangat dalam. Dengan kata lain, yang disebut, Longzun, ini telah menguasai enam makna mendalam yang utama. Meskipun tidak ada kehendak Dao Surgawi, itu tetap cukup mengejutkan. Karena kekuatan ini sudah dianggap puncak eksistensi yang sejati. Berlututlah dan bertobatlah untukku. Suara naga banjir itu tegas, dan enam makna mendalam utama menghancurkan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Li Feng memuntahkan darah, dan wajahnya langsung berubah pucat. Haha. Namun, Li Feng malah tertawa. Empat kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, dua kedalaman tertinggi dari hukum biasa, dan lima belas kaisar binatang. Itu total lebih dari dua puluh kedalaman tertinggi. Dia mendapat panen yang begitu besar segera setelah dia tiba di benua timur. Rasanya sungguh seperti mimpi. Namun, naga banjir mengerutkan kening saat melihat Li Feng tertawa. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, secercah kebingungan tampak di matanya. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Meskipun Longkin telah menyebutkan nama Li Feng sebelumnya dan lima belas kaisar binatang telah mendengarnya, naga Jiao belum mendengarnya. Namun, kelima belas kaisar binatang jauh lebih rendah dari binatang mulia dalam hal kekuatan dan status. Selain itu, benua timur kurang informasi, jadi mereka tidak tahu tentang keberadaan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Naga banjir seharusnya tahu, tetapi karena amarahnya, ia tidak memikirkannya. Tapi pada saat ini, nama-nama tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Itulah nama-nama yang menimbulkan ketakutan dalam hati klan manusia, klan dewa, dan klan naga Mas Ungu dari kerajaan ilahi. Penguasa binatang dari klan binatang hanya biasa-biasa saja. Li Feng mencibir. Tubuh asli ketiga boneka itu muncul. Ledakan. Makna hakiki dari dua hukum tertinggi diaktifkan kembali. Tiga tubuh asli dari boneka itu, ditambah tubuh aslinya, itulah delapan makna tertinggi yang telah melampaui milik naga banjir. Ini. Mata naga banjir bergetar. Mungkinkah itu tiga ribu inkarnasi? Tidak. Ini tampaknya. Sepotong informasi muncul dalam pikirannya. Konon di alam awan langit, ada seorang pemuda bernama Li Feng yang memiliki kekuatan dewa tertinggi yang dapat memanggil tiga tubuh boneka sejati. Kekuatan dan kemampuan ketiga tubuh boneka sejati ini tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Sekali. Bukan hanya para jenius dari kerajaan ilahi, klan manusia, dan klan naga ilahi emas ungu, tetapi bahkan tetua klan naga ilahi emas ungu, tetua Wu, telah menderita di tangan pemuda bernama Li Feng ini. Dan konon tubuh asli boneka tersebut sangat mirip dengan tiga ribu inkarnasinya. Namun, tiga ribu inkarnasi dapat memanggil tiga ribu inkarnasi, sedangkan tubuh boneka yang sebenarnya hanya dapat memanggil tiga boneka. Tapi ini cukup menakutkan. Karena tiga tubuh boneka yang sebenarnya setara dengan meningkatkan kekuatan Li Feng sebanyak tiga kali lipat. Pada titik ini, mata naga banjir bergetar, dan berkata dengan kaget dan marah, kau adalah keajaiban alam awan langit, Li Feng. Hem. Li Feng menatap naga banjir dengan heran. Jika nama Qin Fei Yang, Long Chen, Si Gila, dan Serigala bermata putih sudah menyebar ke benua timur, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan orang-orang ini hampir mencapai titik yang menantang surga. Namun, dia, Li Feng, percaya bahwa kekuatannya hanya rata-rata. Tapi sekarang, pihak lain dapat mengenali identitasnya. Namanya, Li Feng, juga menjadi terkenal di kerajaan ilahi. Itu sedikit mengejutkan. Ya, Li Feng mengangguk. Ini, naga banjir tercengang. Dia benar-benar seorang jenius dari alam awan langit. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang-orang ini sekarang berada di benua barat, benua utara, dan benua selatan, mencari masalah dengan klan manusia, klan dewa, dan klan naga ilahi emas ungu? Mengapa mereka tiba-tiba muncul di benua timur? Tunggu. Karena orang ini adalah Li Feng, maka pria dan wanita lainnya. Naga banjir segera menatap Long Kin dan Qin Fei Yang, seolah-olah sambaran petir menyambar kepalanya. Qin Fei Yang. Tidak. Ini tidak mungkin. Itu pasti halusinasi. Naga banjir menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dan berkedip keras. Ketika melihat Qin Fei Yang lagi, ekspresinya langsung menjadi kusam. Itu benar-benar orang ini. Dia tampak persis seperti sang legenda. Segera setelah. Ia gemetar, menoleh, dan mulai melarikan diri. Ini. 15 kaisar binatang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya semuanya tercengang. Sang binatang mulia yang terhormat memilih melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya ketiga orang ini? Bahkan Bis Venerable pun panik. Li Feng juga tercengang, lalu mencibir. Dia mengaktifkan momen of time dan mengejar mereka seperti kilat. Long Kin tidak bergerak. Karena dia yakin kekuatan Li Feng lebih dari cukup untuk menghadapi Bis Venerable seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei Yang membuka matanya dan sedikit mengernyit. Ada apa? Long Kin menatapnya dengan bingung. Penguasa sejati ras binatang sebenarnya adalah seseorang yang bernama Saat Qin Fei Yang mengatakan ini, dia menatap Long Kin dan mengerutkan kening, pria Dewa Naga. Dewa Naga. Long Kin tercengang. Itu benar. Apakah kamu masih ingat bahwa ayahmu juga disebut Dewa Naga oleh generasi berikutnya? Qin Fei Yang berkata dengan ekspresi aneh. Apa maksudmu? Apakah kau curiga bahwa Dewa Naga dari ras binatang adalah ayahku? Long Kin mengangkat alisnya. Tidak, tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Naga dari ras binatang tidak mungkin Naga Es. Karena jika itu benar-benar Naga Es, akankah penguasa kerajaan ilahi berani memerintah ras binatang? Bagaimanapun, kekuatan Naga Es berada di atas penguasa kerajaan ilahi. Lalu apa maksud tatapan matamu? Long Kin menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Aku hanya berpikir bahwa ras binatang dari kerajaan ilahi cukup ditakdirkan bersama keluargamu. Qin Fei Yang tertawa. Ibu Long Kin adalah Long Zun, dan ayahnya adalah Dewa Naga. Tapi sekarang, ras binatang juga memiliki Long Zun dan Dewa Naga. Masih ada takdir. Kamu bisa bicara. Hanya dengan sampah ini saja, keluarga kami menjadi malu. Long Kin mendengus dingin. Jangan bicara terlalu awal. Meskipun Long Zun tadi adalah Naga Banjir, Dewa Naga dari ras binatang adalah Naga Suci Sejati, dan seperti ibumu, dia adalah Naga Suci. Katakin Fei Yang. Naga Suci. Long Kin mengerutkan kening. Apa? Kau juga Naga Ilahi. Kelima belas kaisar binatang memandang Long Kin dengan heran. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura Naga Ilahi. Diam. Long Kin melotot ke arah mereka. Tentu saja mereka tidak dapat merasakannya karena dia telah menyegel aura Naga Ilahi. Bahkan jika mereka bertemu dengan Naga Ilahi dari ras yang sama, mereka tidak akan mampu melihat tubuh aslinya. Long Kin menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apalagi yang kamu temukan. Banyak. Di bawah Dewa Naga, ada 20 Dewa Binatang. 20 Dewa Binatang ini masing-masing telah menguasai kehendak surga, dan kekuatan mereka sebanding dengan penguasa ras manusia dan ras dewa. Dan di bawah 20 Dewa Binatang ini, ada banyak penguasa binatang seperti Naga Banjir. Berbagai penguasa binatang memimpin kaisar binatang yang tak terhitung jumlahnya, seperti kawanan kecil ini. Kin Fei Yang menunjuk ke 15 kaisar binatang dan tertawa. Kita ini kentang goreng kecil. 15 kaisar binatang segera melotot marah ke arah Kin Fei Yang. Tentu saja. Baik itu kaisar binatang atau penguasa binatang, ada yang kuat dan ada yang lemah. Contohnya, Naga Banjir telah menguasai enam misteri tertinggi, dan kekuatannya di antara para penguasa binatang tidaklah buruk. Kin Fei Yang tersenyum sedikit. 15 kaisar binatang di sebelahnya bahkan semakin tidak senang ketika mendengar hal ini. Six Ultimates Misteris tidak buruk kan? Bisakah kamu bersikap lebih sombong lagi? Kekuatan Dewa Naga juga merupakan yang terbaik di antara para penguasa binatang. 20 penguasa binatang. Long Kin bergumam dan mengangguk. Mereka memang lebih kuat dari ras manusia dan ras dewa. Karena ras manusia dan ras dewa hanya memiliki 10 penguasa binatang. Dan ras binatang memiliki 20 penguasa binatang. Itu dua kali lipat. Tidak mengherankan jika Tuan dan yang lainnya sangat waspada terhadap ras binatang. Kin Fei Yang tertawa. Sepertinya kita tidak akan terlalu bosan di benua timur di masa depan. Long Kin tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar ini. Satu Dewa Naga dan 20 Dewa Binatang. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Namun, orang ini bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, wajahnya tampak penuh harap. Seseorang harus tahu. Sekalipun dia sekarang memiliki kehendak dao surgawi, dia tidak berani berhadapan langsung dengan para pembangkit tenaga ras binatang ini. Karena dengan kekuatannya sendiri, yang paling bisa ia lakukan adalah melawan Dewa Binatang. Pada saat ini. Di kejauhan, suara pertempuran yang memekatkan telinga bisa terdengar. Jelas sekali, Li Feng dan naga itu sedang bertarung. Kin Fei Yang mendongat dan melirik 15 kaisar binatang di sebelahnya. Hal-hal seperti ultimate profound mannings, semakin banyak semakin baik. Langsung. Segel budak muncul satu persatu dan tenggelam ke kepala para kaisar binatang, mengubah mereka semua menjadi boneka. Segera. Misteri tertinggi muncul satu demi satu. Kin Fei Yang membuat mereka semua tersenyum. Ini benar-benar tempat dengan Feng Shui yang baik. Mengapa kamu tidak melihat kecermin? Long Kin menatapnya dengan nada mengejek. Hem. Kin Fei Yang tertegun dan menatapnya dengan bingung. Long Kin berkata dengan nada meremehkan, kamu sekarang benar-benar seperti orang kaya baru. Hah. Kin Fei Yang tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Orang kaya baru juga bagus. 4.114 Medan Perang. Li Feng dan naga banjir bertarung dengan sengit. Kekosongan dan daratan di segala arah telah hancur total. Banyak sekali binatang yang terkena dampak dan mati akibat fluktuasi tersebut. Namun, meskipun naga banjir lebih kuat dari Li Feng, Li Feng, yang memiliki tubuh boneka asli, jauh lebih kuat daripada naga banjir. Setelah beberapa saat, naga banjir ditekan dan dipukuli. Luka-luka yang mengejutkan terus muncul di tubuhnya. Darah tumpah seperti air terjun. Wih. Pada saat ini, Kin Fei Yang dan Long Kin bergegas mendekat. Raja Barbar dan sekelompok kaisar binatang juga dibawa ke sini. Akan tetapi, karena makna mendalam tertinggi mereka telah diambil, tingkat kultivasi mereka telah jatuh ke alam dominator yang sempurna. Namun, Kin Fei Yang telah menggunakan hukum kehidupan untuk membantu mereka memperbaiki laut energi mereka. Penguasa naga, benar, biar aku beri kejutan. Kin Fei Yang tersenyum tipis. Raja Barbar dan sekelompok kaisar binatang segera terbang menuju naga banjir. Apa yang ingin kamu lakukan? Naga banjir terkejut. Li Feng tampaknya memahami niat Kin Fei Yang dan segera mundur ke samping. Sangat cepat. Sekelompok kaisar binatang bergegas di depan naga banjir. Mengikuti dengan saksama. Di bawah tatapan ngeri naga banjir, sekelompok kaisar binatang benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Apakah ini mengejutkan? Itu jelas mengejutkan. Naga banjir berdiri di bawah fluktuasi yang mengerikan, matanya penuh dengan keterkejutan. Mengapa kaisar binatang ini bersedia menghancurkan tubuh mereka sendiri? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, ia teringat situasi saat Kin Fei Yang membawa sekelompok kaisar binatang ke sini tadi. Pada saat itu, mata sekelompok kaisar binatang tampak kosong dan tak bernyawa. Ia tidak dapat menangkap warna emosional apapun. Itu benar. Pihak lain pasti menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan mereka dan membuat mereka menghancurkan diri sendiri. Memikirkan hal ini, sang naga banjir tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang ini juga, bukankah jadinya jadi begini? Tiba-tiba ia bergetar dan berbalik untuk melarikan diri. Sekelompok kaisar binatang hanya berada di alam dominator yang sempurna. Baik itu penghancuran diri naga banjir atau Li Feng, itu tidak menimbulkan ancaman yang fatal. Jadi, pada saat yang sama ketika naga banjir melarikan diri, Li Feng tersenyum dan mengaktifkan waktu instan. Dia dan tiga tubuh nyata boneka langsung berdiri di depan naga banjir. Enyah. Naga itu meraung. Siapa kau yang berani membuatku enyah? Wajah Li Feng dipenuhi dengan penghinaan. Delapan kedalaman utama hukum tertinggi menghancurkan langit dan meledak. Gemuruh. Naga banjir itu melolong dengan menyedihkan. Tubuhnya yang besar tidak hanya terkoyak di tempat, darah bercecaran di seluruh dunia, tetapi jiwanya juga terluka parah dan langsung melemah secara ekstrim. Segera setelah. Aura penindasan Li Feng bergulir keluar, memenjarakan naga banjir itu dengan kuat. Jangan bunuh aku. Aku adalah binatang berdaulat dari klan binatang. Jika kau membunuhku, kau pasti akan membuat marah dewa naga dan para dewa binatang. Pada saat itu, bahkan jika kau berhasil melarikan diri kembali ke alam awan langit, ras binatangku akan tetap memburumu. Naga banjir itu meraung ketakutan. Kami tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalian para binatang tidak punya kekuatan untuk membuat kami memilih melarikan diri kembali ke alam awan langit. Qin Fei yang melangkah maju dan terkekeh pada naga banjir. Jangan terlalu sombong. Naga banjir itu meraung. Kita memang sombong sekali. Lagi pula, bukankah kamu Longzun? Apa yang kamu takutkan? Wajah Longkin penuh dengan ejekan. Sampah macam ini pantas disebut Longzun. Itu sungguh konyol. Li Feng menyeringai dan berkata, Qin Dage, jiwa orang ini telah terluka para olehku. Kamu dapat mengendalikannya kapan saja. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Jika ini terus berlanjut, mungkin di masa depan, ke-6.000 penjaga bayangan itu benar-benar akan mampu menguasai kehendak surga. Di bawah komandonya, akan ada total 6.000 ahli yang telah menguasai kehendak surga. Hal semacam ini, hanya memikirkannya saja, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Teknik boneka diaktifkan. Pengendalian berjalan lancar. Dan itu juga berhasil diubah menjadi boneka. Kemudian, tibalah waktunya untuk membiarkan naga banjir mengupas makna terdalamnya. Ia mengira segalanya akan semulus sebelumnya, tetapi saat makna hakiki pertama hendak terkuat, naga banjir tiba-tiba meraung. Ia secara paksa mematahkan batasan boneka dan memulihkan kesadarannya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei yang dan Li Feng tercengang di tempat. Longkin juga tampak tidak percaya. Ia sudah menjadi boneka, tetapi ia masih dapat mengandalkan kemauannya yang kuat untuk mengembalikan kesadaran. Apa yang kau lakukan padaku? Setelah naga banjir sadar kembali, ia melotot ke arah Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang, dan dia sekali lagi menghilangkan kesadaran naga banjir dan mengubahnya menjadi boneka. Jangan pernah pikirkan itu. Naga banjir itu meraung. Kesadarannya pulih kembali. Ini. Li Feng tercengang. Mengapa naga banjir dapat melepaskan diri dari batasan teknik boneka? Longkin mengerutkan kening dan berkata, mungkin karena kekuatan dan kemauannya lebih kuat dari Raja Barbar dan Kaisar binatang lainnya. Karena selain itu, tidak ada penjelasan lain. Qin Fei yang mengusap dahinya dan berkata lemah, sepertinya aku harus meminta bantuan kakakmu. Teknik pengendalian jiwa lebih maju daripada teknik boneka. Mungkin bisa mengendalikan ahli semacam ini yang telah menguasai makna terdalam dari hukum yang terkuat. Biarkan aku pergi. Saya mohon padamu. Naga banjir itu ketakutan. Mereka hanyalah sekelompok setan. Oke. Tetapi premisnya adalah Anda harus menyerahkan semua makna hakiki Anda. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Pada mulanya, kamu menginginkan makna terdalamku. Naga banjir itu tersadar dan menatap mereka bertiga dengan ganas. Ia mencibir, jangan melamun. Hem. Qin Fei yang mendengus dan memenjarakannya sepenuhnya, dan mereka memasuki alam kura-kura hitam bersama-sama. Ladang tanaman herbal. Longchen duduk bersila di bawah pohon keberuntungan, matanya terpejam dan ekspresinya tenang. Ini, tidak baik mengganggunya. Li Feng sedikit ragu-ragu. Apa yang kamu takutkan? Longchen maju dan menepuk bahu Longchen sambil berteriak, kakak, bangun. Ah. Longchen membuka matanya dan menatap Longchen dengan curiga. Qin Fei yang dan Li Feng saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa. Memiliki saudara perempuan seperti ini sungguh menyusahkan. Longchen meraih lengan Longchen dan memaksanya berdiri, lalu berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Apa itu? Longchen mengira itu adalah sesuatu yang besar dan tampak gugup. Menurutnya, jika hal itu bukan sesuatu yang besar, dia tidak akan dipaksa bangun dari keterasingannya. Kendalikan itu. Buatlah ia patuh menyerahkan makna hakikinya. Longchen menunjuk ke arah naga banjir yang tertekan di samping. Apa maksudmu? Longchen sedikit bingung, dan menatap Qin Fei yang dan Li Feng. Qin Fei yang tersenyum dan menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Longchen mengangguk, lalu menatap Longchen dengan tak berdaya, dan berkata, masalah kecil seperti ini, tidak bisakah kau menungguku keluar dari pengasingan? Siapa yang tahu berapa lama kamu akan menyendiri? Longchen mengerutkan bibirnya. Mulut Longchen berkedut, dan dia berkata dengan marah, kamu selalu ceroboh, menurutku kamu semakin mirip serigala bermata putih. Saya seperti dia. Jangan bicara omong kosong, oke. Longchen langsung merasa tidak puas. Longchen mengusap dahinya dengan lemah, menatap naga banjir, lalu menatap Qin Fei yang, dan bertanya, maksudmu, kita sudah berada di benua timur? Iya. Qin Fei yang mengangguk. Benua timur adalah wilayah suku binatang dan suku laut, apa yang kalian lakukan di sini? Longchen bingung. Karena dia menyendiri selama ini, dia tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Kami di sini untuk menekan suku binatang dan suku laut. Qin Fei yang tersenyum, lalu menjelaskan posisi suku binatang dan suku laut secara rincin. Jadi begitu. Longchen adalah orang yang cerdas, dan dia dapat memahaminya secara kasar hanya dengan menyebutkan sedikit, belum lagi penjelasan rincin Qin Fei yang. Oke. Saya akan mencoba. Tetapi saya tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, naga banjir ini telah menguasai makna tertinggi dari hukum tertinggi, dan kualitas psikologis serta kemauannya jauh dari sebanding dengan kaisar binatang lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya. Kata Longchen. Cobalah melakukan yang terbaik. Qin Fei yang tersenyum. Jika memang tidak berhasil, ia bisa memikirkan cara lain. Bagaimanapun, naga banjir telah jatuh ke tangan mereka, dan mereka punya banyak waktu untuk menghadapinya di masa mendatang. Longchen membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel pengendali jiwa pun muncul. Segel ini berwarna merah darah, seolah-olah terbuat dari darah. Ketika naga banjir melihat ini, ia tidak bisa menahan rasa panik. Tunggu. Qin Fei yang tiba-tiba teringat bahwa naga banjir masih dikendalikan oleh teknik boneka, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, segel pengendali jiwa memasuki kesadaran naga banjir, dan langsung menghancurkan teknik boneka dan menggantinya. Engah. Teknik boneka hancur. Qin Fei yang juga memuntahkan setegup darah. Longchen terkejut dan bertanya, kamu masih mengendalikannya? Iya. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum pahit. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kupikir kau sudah melepaskan kendalimu atasnya. Longchen tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Cedera semacam ini tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi dapat dilihat bahwa teknik pengendalian jiwa memang jauh lebih maju daripada teknik boneka. Pada saat yang sama, naga banjir yang dikendalikan oleh Longchen tidak mengalami perubahan apapun pada mata dan perilakunya, dan tidak berbeda dengan orang biasa. Namun, sikapnya terhadap Longchen telah banyak berubah, dan ia sangat hormat. Longchen berkata, lepaskan enam misteri utamamu dan berikan padaku. Iya, guru. Naga banjir menanggapi dengan hormat, dan segera mulai mengungkap misteri terdalam. Qin Fei yang, Li Feng, dan Long Qin saling memandang, dan mereka juga menantikannya. Bagaimana situasinya? Mengapa kalian semua ada di sini juga? Pada saat ini, Mu Qing mendengar keributan itu dan berlari mendekat, menatap mereka bertiga dengan curiga. Set. Li Feng memberi isyarat agar tetap diam. Mu Qing menatap naga banjir dengan wajah bingung. Tapi segera, tubuhnya bergetar, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau. Karena dia melihat naga banjir telah mengungkap misteri utama hukum kehancuran. Pada saat yang sama, Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan, dan ada kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Sebagai perbandingan, ekspresi Long Qin menunjukkan sedikit kebanggaan. Seolah-olah dia berkata kepada Qin Fei yang, Li Feng, dan Mu Qing, apakah kalian melihatnya? Tidak peduli seberapa kuat kalian, bagaimana kalian bisa lebih kuat dari saudaraku? Waktu berlalu dengan tenang. Segera. Enam misteri utama semuanya terbongkar. Naga banjir itu tidak hanya tidak melawan, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memberikan enam misteri pamungkas kepada Long Chen. Berikan padanya. Long Chen menunjuk ke arah Qin Fei yang. Naga banjir itu sangat patuh, dan berbalik untuk memberikannya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang tersenyum, mengambil enam misteri pamungkas, dan menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, menatap Long Qin tanpa daya, lalu menatap Qin Fei yang, dan berkata, lain kali jika kamu menghadapi hal semacam ini, tekan pihak lain terlebih dahulu, dan tunggu aku keluar dari pengasingan untuk menanganinya sekali dan untuk selamanya. 4.115 Qin Fei yang juga menatap Long Qin dengan geli dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Bawalah naga ini bersama kami dan besiaplah untuk membaca ingatannya. Oke. Long Chen mengangguk. Tepat saat Qin Fei yang hendak pergi, dia tiba-tiba memanggil Qin Fei yang dan mengirimkan suaranya. Bantu aku menjaga Qin, er saat aku tidak ada. Gadis ini agak keras kepala, tolong lebih toleran. Long Chen mentransmisikan suaranya. Jangan khawatir. Sekarang, dia juga saudara perempuanku. Qin Fei yang tersenyum tipis saat dia memimpin yang lain pergi. Long Chen juga tersenyum. Gadis ini beruntung karena memiliki Qin Fei yang sebagai saudaranya. Kemudian, dia mencabut kendali atas naga itu. Setelah kendalinya dicabut, naga itu tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kehilangan semua misteri utamanya. Bajingan, aku kutuk kalian untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Kutukan terdengar tiada henti. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah pemukulan hebat terhadap Li Feng. Kebun teh. Sekarang sudah sangat berbeda. Begitu mereka memasuki kebun teh, mereka dapat mencium harum berbagai teh ilahi, yang membuat mereka merasa segar. Teratai api berdiri sendirian di kebun teh, dengan hati-hati merawat setiap pohon teh dewa, terutama teh dewa bodi, yang dirawatnya seperti harta karun. Kamu telah bekerja keras. Qin Fei yang memasuki kebun teh dan berjalan di depan teratai api. Melihat keringat di dahi teratai api, dia merasa sangat bersalah. Tidak. Teratai api menggelengkan kepalanya. Senyum hangat muncul di wajahnya. Hanya merawat puluhan pohon teh, seberapa susahnya. Qin Fei yang menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahi teratai api. Baik itu teratai api maupun putri duyung, dia selalu diam-diam mengingat kebaikan mereka kepadanya. Langsung. Qin Fei yang menyerahkan empat kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi kepada Mu Qing. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Mu Qing berkata sambil menyeringai. Jika kau ingin bersikap sopan, berikan saja pada kakak teratai api. Li Feng menatapnya dengan nada mengejek. Itu bukan hal yang mustahil. Mu Qing sangat murah hati sekarang. Teratai api tertawa, berani sekali aku merebutnya dari seseorang yang memiliki jiwa perang terkuat sepertimu. Mu Qing tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pasti menertawakanku. Sejak kapan? Saya sangat senang melihat kalian semua begitu bersatu dan harmonis. Teratai api melirik mereka sambil tersenyum. Mu Qing dan Long Qing saling berpandangan. Wanita ini sungguh lembut dan berbudiluhur. Kalau itu laki-laki lain, dia pasti menyembunyikannya seperti harta karun. Tetapi orang ini, Qin Fei yang, jelas berada tepat di sampingnya dan dalam jangkauannya, tetapi dia terus mendorongnya. Dia benar-benar tidak tahu pria bau mana yang akan memanfaatkannya di masa mendatang. Namun, tidak ada yang dapat dilakukannya. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Qin Fei yang menepuk kepala teratai api dan tersenyum penuh kasih sayang. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu, Pei Tianhong, dan semua orang di sini menguasai kehendak surga. Meski ia dan Fire Lotus merupakan saudara kandung, bukan berarti Fire Lotus bukanlah harta karunnya. Siapapun yang ingin menikahi teratai api di masa depan harus melalui dia. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Teratai api tersenyum manis. Tunggu saja dengan sabar. Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan berani membuat janji seperti itu. Namun sekarang sudah berbeda. Di masa depan, dia akan bertugas berburu, dan Long Chen akan bertugas menelanjangi. Dengan begitu, harapan itu tidak akan sia-sia lagi. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menatap Mu Qing dan berkata, kita tidak membutuhkan mata yang melihat segalanya untuk saat ini. Mengapa kamu tidak pergi menyendiri untuk memahami hukum dan menggabungkan kekuatan tertinggi? Oke. Ketika kau butuh mata yang maha melihat, carilah aku saja. Mu Qing mengangguk. Tentu saja aku tidak akan bersikap sopan padamu. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Haha. Mu Qing tertawa terbahak-bahak, dan kemudian, dengan kekuatan tertinggi dari empat hukum terkuat, menerobos udara bagaikan kilat. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan mengendalikan naga itu lagi. Sekarang lebih mudah untuk mengendalikannya. Karena kehilangan enam hukum, kultifasi naga itu telah jatuh ke alam abadi. Langsung. Dia diam-diam membaca ingatan naga itu. Long Qing tidak ada kegiatan apapun, jadi dia mengikuti teratai api berkeliling kebun teh dan mengobrol. Li Feng tetap di sisi Qin Fei yang sepanjang waktu. Meskipun tidak ada bahaya di alam kura-kura hitam, dia tetap saja sama. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu. Kali ini, dia membaca ingatan naga banjir dengan serius. Ada pun kera raksasa bermata tiga dan raja barbar, karena masalah waktu, ia hanya bisa membaca ide kasar. Lebih-lebih lagi. Sebagai penguasa binatang, sang naga mengetahui situasi ras binatang dan ras laut jauh lebih baik daripada kera raksasa bermata tiga dan raja barbar. Jadi sebagai perbandingan, ingatan naga lebih berharga. Setelah membaca ingatan naga, dia pun memiliki pemahaman lebih baik tentang kekuatan ras binatang dan ras laut. Jika kedua ras itu bersatu, mereka tidak akan kalah dengan ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu. Terutama si Rache. Kekuatan mereka secara keseluruhan tampaknya lebih kuat dari ras binatang. Namun dibandingkan dengan mereka, ada satu hal yang membuat Kinfei yang sangat khawatir. Neptunus dan Dewa Naga tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dinasti tengah. Namun, status naga dalam ras binatang tidak cukup tinggi, jadi ia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan dinasti tengah. Pendeknya, jika dia ingin menyelidiki dinasti tengah, dia harus memulai dengan Neptunus dan Dewa Naga. Namun, kekuatan kedua orang ini sangat mengerikan. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Begitu Kinfei yang membuka matanya, dia melihat Li Feng berdiri di sampingnya sepanjang waktu. Kinfei yang langsung tergerak. Anak ini, selain melakukan banyak hal jahat terhadap leluhur darah, sebenarnya cukup baik. Setelah menghapus jiwa ilahi naga, Kinfei yang memberikan tubuh ilahi naga itu kepada teratai api. Meskipun hukum-hukum naga telah diambil, namun hakikat dari tubuh naga itu masih cukup untuk disebut sebagai harta karun di mata orang-orang biasa, sehingga dapat ditinggalkan untuk makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam. Informasi penting apa yang Anda miliki? Longkin bertanya dengan rasa ingin tahu. Terlalu banyak. Saya tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Namun ada satu hal yang dapat kita pastikan sekarang. Ras laut dan ras binatang tidak memiliki hubungan baik dengan ras manusia, ras dewa, dan ras naga emas ungu. Terutama ras binatang dan ras naga ilahi emas ungu. Penguasa ras binatang, dewa naga, sebagai naga ilahi, selalu tidak senang dengan ras naga ilahi emas ungu. Sejak ayahmu dan binatang penelan langit membawa penguasa kerajaan ilahi ke neraka Raja Neter, ras laut dan ras binatang telah mengirim bawahan mereka ke benua barat, benua selatan, dan benua utara untuk memantau pergerakan ketiga ras. Kata Qin Fei Yang. Tidak mungkin. Longkin terkejut dan mengerutkan kening. Jadi, penguasa kerajaan ilahi tidak mempercayai Raja Ilahi dan yang lainnya. Ya. Memantau pergerakan ketiga ras adalah perintah yang diberikan penguasa kepada Neptunus dan Dewa Naga. Dan dia memberi mereka kekuatan yang cukup untuk membunuh. Jika Raja Dewa, penguasa, atau penguasa ras manusia berani bertindak gegabuh, mereka akan membunuh terlebih dahulu dan melapor kemudian. Kata Qin Fei Yang. Longkin mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar merasa kasihan pada penguasa dan yang lainnya. Mereka bekerja keras demi sang penguasa, namun pada akhirnya, mereka mendapat pahala seperti itu. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap Li Feng. Pergi ke benua utara segera dan beritahu kakek Buyut dan Nenek Buyut tentang hal ini. Beritahu mereka untuk memberitahu penguasa, Raja Dewa, dan penguasa ras manusia agar berhati-hati di masa depan. Sebaiknya periksa orang-orang di sekitar mereka. Maksudmu, mungkin ada mata-mata dari ras laut dan penguasa binatang yang mengintai di sekitar mereka. Li Feng terkejut. Meskipun aku tidak menemukan informasi yang relevan dalam ingatan naga itu, aku tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Lagipula, status naga tidaklah tinggi, jadi ia tidak bisa mengetahui keputusan Dewa Naga dan Dewa Binatang. Kata Qin Fei Yang. Oke. Saya akan segera pergi. Li Feng mengangguk. Tunjukkan pada mereka apa yang telah kamu rekam. Qin Fei Yang menambahkan dan mengirim Li Feng keluar dari alam kura-kura hitam. Li Feng segera membuka lorong ruang waktu dan pergi. Selama percakapan. Teratai api telah menyeduh teh. Itu adalah sejenis teh suci. Qin Fei Yang menyesapnya dan menikmati sisa rasanya. Kemudian, dia melihat ke arah Longkin dan teratai api dan berkata sambil tersenyum, penguasa ini telah membantu kita lagi. Apa maksudmu? Kedua wanita itu sedikit bingung. Pikirkanlah tentang ini. Dia meminta Neptunus dan Dewa Naga untuk memantau pergerakan ketiga ras. Jika penguasa, Raja Dewa, dan penguasa ras manusia mengetahui hal ini, bagaimana reaksi mereka? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Longkin berpikir sejenak dan berkata, mereka pasti akan kecewa, sangat kecewa, dan bahkan marah. Ya. Tak perlu dikatakan lagi, penguasa sudah ada di pihak kita. Dan Raja Dewa dan penguasa ras manusia masih ragu-ragu. Ketika Li Feng memberitahu mereka tentang hal ini, mereka mungkin akan langsung membuat pilihan. Sekalipun mereka tidak membuat pilihan secara langsung, mereka pasti akan lebih condong kepada kita di dalam hati mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Masuk akal. Teratai api mengangguk. Jadi, kepercayaan sangat penting dalam hubungan antar manusia. Tunggu saja. Kita semakin dekat dengan keberhasilan rencana kita. Mata Qin Fei Yang berbinar. Penguasa ini sungguh hebat. Jelas itu adalah kartu yang bagus, tetapi dia memainkannya dengan sangat buruk. 4.116 Sebagai penguasa tertinggi binatang dari ras binatang, kematian Naga Jiao menimbulkan kehebohan di Benua Timur. Para supremasi binatang lainnya semuanya terkejut dan bingung. Siapa yang berani datang ke Benua Timur dan menimbulkan masalah? Bahkan, bahkan para dewa binatang di atas pun merasa khawatir. Di suatu tempat bernama Gunung Tianpeng, terdapat banyak sekali binatang buas di sini. Namun di daerah inti, bahkan seekor nyamuk pun tidak ditemukan. Binatang buas yang ada di sekitar menganggap tempat ini sebagai daerah terlarang. Namun, vegetasi di pegunungan itu sangat lebat. Pada salah satunya, Qi Yang pada telah berubah menjadi awan yang bertahan di antara langit dan bumi. Di kedalaman awan, ada sarang burung yang besar. Itu benar. Itu sarang burung. Namun perbedaannya adalah sarang burung ini sangat mewah. Sarang ini dibangun dengan spirit veins dan crystal veins. Dan sekeliling sarang burung itu dihiasi sutra emas. Terbuat dari benang emas yang banyak, berkilau dan cemerlang. Tampak sangat anggun dan mewah. Ukuran sarang burung itu sebanding dengan beberapa lapangan sepak bola. Dan di tengah sarang burung itu, ada seekor burung emas besar. Tubuhnya lebih dari 100 kaki panjangnya, dan bulunya tampak seperti terbuat dari emas. Burung itu sangat mempesona. Ini adalah salah satu dari 20 dewa binatang dari ras binatang, Tian Peng. Pada saat ini, meskipun Tian Peng berbaring di sarang burung, matanya melihat ke luar sarang. Ada lebih dari selusin binatang buas merangkak di kehampaan. Binatang-binatang buas ini hampir semuanya adalah binatang ilahi. Ada luan api, kilin hitam, phoenix es, naga hitam, dan sebagainya. Aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Tapi pada saat ini, mereka semua gemetar ketakutan ketika menghadapi Tian Peng, seolah-olah mereka sedang berjalan di atas es tipis. Tidak masuk akal. Seseorang berani menerobos masuk ke benua timur dan membunuh penguasa binatang di bawah Tian Peng. Aku memberimu waktu tiga hari untuk mencari tahu identitas dan asal-usul mereka. Jika kau tidak bisa menyelesaikan tugas, maka tidak ada gunanya kau tetap hidup. Kata Tian Peng. Ada nada dingin yang kejam dalam kata-katanya. Iya. Para binatang suci menjawab dengan hormat dan segera bangkit dan bergegas menuju wilayah yang diperintah oleh naga jiao. Badai dimulai di benua timur. Pada saat yang sama. Di Pulau Ilahi, di gunung tertinggi, sesuatu juga terjadi. Pulau Ilahi. Seorang ahli ras dewa menemui Raja Dewa, membungkuk dan berkata, Tuanku, seorang anggota klan melaporkan bahwa tiga anggota klan kita baru saja melarikan diri dari benua timur. Melarikan diri dari benua timur. Raja Dewa sedang menyeruput tehnya. Ketika mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Iya. Dikatakan bahwa ketiga anggota keluarga agunan ini telah diperbudak oleh kaisar binatang yang disebut Raja Barbar di benua timur selama bertahun-tahun. Mereka telah banyak menderita. Ada juga sembilan manusia yang diperbudak oleh Raja Barbar. Kata pakar dari klan dewa. Mendesah. Bukannya kau tidak tahu seperti apa ras binatang dan ras laut. Mereka memusuhi ras dewa, ras manusia, dan bahkan ras naga emas ungu. Memperbudak anggota klan kita bukanlah hal baru. Saya khawatir masih banyak orang kita yang menderita di benua timur. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Sang Raja Dewa Mendesah. Sebagai penguasa ras dewa, dia seharusnya sangat marah saat mendengar ini. Namun sekarang, hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ini juga semacam kesedihan. Jika para anggota klan yang diperbudak bisa mengirim sinyal bahaya padanya, dia bisa mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi, biasanya, batu suara suci milik mereka yang diperbudak ras binatang akan langsung hancur sehingga mereka tidak bisa mengirimkan sinyal bahaya. Benua Timur adalah wilayah ras binatang dan ras laut. Mereka tidak bisa pergi ke sana hanya untuk jalan-jalan. Sekalipun mereka mau, Neptunus dan Dewa Naga tidak akan mengizinkannya. Lebih-lebih lagi. Dengan kekuatan Neptunus dan Dewa Naga, bahkan Raja, Raja Ilahi, dan paragon umat manusia harus waspada terhadap mereka. Tidaklah berlebihan jika mengatakan hal itu. Jika tidak ada sesuatu yang penting, monark dan dua raksasa lainnya tidak bisa begitu saja melangkah ke Benua Timur. Ahli dari klan dewa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kemudian dia berkata, meskipun kita sudah terbiasa dengan hal semacam ini, situasi kali ini benar-benar aneh. Aneh. Raja Dewa kebingungan. Bagaimana ini bisa aneh? Ahli dari klan dewa menelan ludah dan berkata dengan susah payah, mereka mampu melarikan diri dari Benua Timur kali ini karena Kinfei Yang dan kelompoknya. Apa? Karena Kinfei Yang dan kelompoknya? Sang Raja Dewa tercengang. Orang-orang ini benar-benar pergi ke Benua Timur. Itu terlalu cepat. Mereka masih bernegosiasi dengan nyata di malam, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di Benua Timur. Iya. Dikatakan bahwa Kinfei Yang menyelamatkan mereka, dan dia secara pribadi membuka portal dan mengirim mereka kembali ke Benua Timur. Pakar dari klan dewa mengangguk. Apakah berita itu benar? Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Itu benar sekali. Kata pakar dari klan dewa. Wajah Sang Raja Ilahi tampak tenang, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Dia tahu bahwa klan dewalah yang menyelamatkannya. Tampaknya Kinfei Yang memang tulus tentang kerja sama tersebut. Namun, ahli dari klan dewa tidak berpikir demikian. Sebaliknya, cahaya dingin melintas di matanya saat dia menatap Raja Dewa. Sekarang setelah mereka muncul di Benua Timur, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Raja Dewa tercengang. Dia bertanya, kesempatan apa? Ketika mereka memasuki Benua Timur, mereka pasti akan menjungkir balikkan Benua Timur. Klan binatang buas dan klan laut di Benua Timur selalu mengabaikan kerajaan ilahi. Kali ini, Kinfei Yang dan kelompoknya mengambil inisiatif untuk menyerang Benua Timur, yang tidak diragukan lagi merupakan sekering. Ketika klan laut dan klan binatang marah, kita bisa bergabung dengan klan laut dan klan binatang untuk membunuh sekelompok orang ini. Pakar dari klan dewa berbicara dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya. Jantung Sang Raja Ilahi berdebar kencang. Tampaknya apa yang dilakukan Kinfei Yang dan kelompoknya terhadap klan dewa selama kurun waktu ini telah membuat marah orang-orang klan dewa. Itu menempatkannya dalam posisi sulit. Sekarang, dengan bantuan Kinfei Yang, dia telah membuka semua pintu potensi dan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Kinfei Yang. Tapi pada saat ini, dilihat dari sikap ahli di depannya terhadap Kinfei Yang dan kelompoknya, tampaknya bahkan jika dia setuju untuk bekerja sama, itu tidak akan berjalan mulus. Yang mulia, melihat Raja Dewa terdiam, ahli dari klan dewa menatapnya dengan bingung. Raja Dewa kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Kinfei Yang dan kelompoknya telah melukai klan dewa, klan laut dan klan binatang juga telah melukai klan dewa. Pakar dari klan dewa tercengang. Apa maksudnya? Ini bukan masalah sepele. Ketika kesepuluh penguasa keluar dari pengasingan, aku akan berdiskusi dengan mereka dan kemudian mengambil keputusan. Kau boleh pergi sekarang. Juga, awasi situasi di benua timur. Sang Raja Ilahi melambaikan tangannya. Iya, ahli dari klan dewa menjawab dengan hormat dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan meninggalkan Ola. Klan binatang, klan laut. Kinfei Yang. Sang Raja Dewa bergumam, merasa sangat terganggu. Berdengung. Tiba-tiba, suara batu pemancar suara ilahi terdengar. Sang Raja Ilahi membeku dan mengeluarkan batu pemancar suara ilahi. Sosok penguasa itu segera muncul dan menatap Raja Dewa. Tanpa membuang waktu, dia berkata dengan serius, datanglah ke gunung tertinggi segera. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Aku akan segera ke sana. Raja Dewa menganggup dan tidak bertanya lagi. Karena jarang sekali melihat Raja bersikap seserius itu. Gunung Agung. Di Aula Sederhana. Sang Raja dan Supremasi Klan Manusia duduk berhadapan satu sama lain. Raja menundukkan kepalanya dan wajahnya pucat. Pada saat yang sama, tampak ada sedikit kemarahan. Di depan, Supremasi Klan Manusia menatap Sang Raja dengan wajah bingung. Wih! Segera! Raja Dewa muncul di depan Aula. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia berjalan ke Aula dengan sedikit kecurigaan di matanya. Dia menatap Supremasi Klan Manusia dan berkata sambil tersenyum, bukankah biasanya ada seseorang yang menjaga di luar? Kok sekarang aku nggak lihat siapa-siapa? Supremasi Klan Manusia berkata, Raja memintaku untuk mengusir mereka. Mengirim mereka pergi. Raja Dewa sedikit terkejut. Dia berjalan ke sisi meja teh. Ketika dia melihat ekspresi Raja, hatinya bergetar. Apakah sesuatu yang besar benar-benar terjadi? Sang Raja melambaikan tangannya, lalu pintu Aula tertutup dan memasang penghalang kedap suara. Ini. Melihat pemandangan ini, Supremasi Klan Manusia dan Raja Ilahi semakin bingung. Bukankah dia terlalu berhati-hati? Biarkan saya menunjukkan sebuah video. Sang Raja mengeluarkan batu pemancar suara ilahi. Suatu gambar segera muncul di kekosongan di sebelahnya. Orang-orang yang terlihat dalam gambar adalah Li Feng, Bos Ji, dan yang lainnya. Hem. Raja Dewa dan Bos Ji saling berpandangan dan menatap gambar itu dengan curiga. Apakah tamu? Sebelum penguasa pergi, dia meminta ras laut dan ras binatang untuk memantau pergerakan ketiga ras. Bos Ji menatap Li Feng dengan heran. Itu benar. Inilah yang dipelajari Kindage dari membaca ingatan penguasa naga menggunakan teknik boneka. Li Feng mengangguk. Tidak masuk akal. Apakah penguasa tidak begitu mempercayai kita? Bos Ji dan yang lainnya sangat marah. Juga, Kindage khawatir ada mata-mata dari ras laut dan ras binatang yang mengintai di sekitar Raja, Raja Dewa, dan Supremasi Klan Manusia, jadi dia memintaku untuk memberitahumu agar berhati-hati di masa depan. Li Feng berkata lagi. Bajingan. Bos Ji mengepalkan tangannya. Klan naga ilahi emas umu telah bekerja keras untuk kerajaan ilahi selama beberapa generasi, tetapi yang mereka dapatkan sebagai balasannya adalah ketidakpercayaan dan pengawasan dari penguasa. Kami juga merekam video di benua timur. Li Feng mengeluarkan batu pemancar suara dewa dan menunjukkan video Raja Barbar yang menyiksa 12 budak. Di dalam ola, mata Raja Ilahi dan Supremasi Klan Manusia dipenuhi amarah setelah menonton video ini. Tidak heran jika Raja sangat berhati-hati. Ternyata dia khawatir ada mata-mata dari ras laut dan ras binatang di sekitar mereka. Raja Barbar memperbudak tiga anggota tambahan ras dewa. Aku pernah mendengar tentang ini. Tapi yang tidak kuduga adalah Raja Barbar menyiksa mereka seperti ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius ras dewa. Wajah Sang Raja Dewa tampak muram. Ada pepatah yang mengatakan seseorang harus melihat tuannya sebelum memukul anjing. Apa yang dipikirkan ras binatang terhadapnya, Sang Raja Ilahi, dengan melakukan hal ini? Mendesah. Pemimpin klan manusia juga menghela nafas dalam-dalam. Ia menatap keduanya dan berkata, sembilan anggota klan manusia telah kembali dan telah mengirim seseorang untuk melaporkan hal ini kepadaku. Sejujurnya, aku benar-benar marah. Bukan hanya klan manusia dan ras dewa. Bahkan beberapa naga ilahi emas ungu diperbudak oleh ras binatang dan ras laut. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa ras binatang dan ras laut dapat dengan bebas memasuki benua selatan, utara, dan barat, tetapi makhluk-makhluk dari ketiga benua harus disiksa seperti ini ketika mereka memasuki benua timur. Mata Sang Raja juga penuh dengan kemarahan. Bukankah itu sederhana? Bukankah karena penguasa mendukung ras laut dan ras binatang? Sang Raja Dewa mendengus. Ini tidak adil bagi kami. Yang lebih menyebalkan adalah penguasa mengirim mereka untuk memata-matai kita. Dia bahkan mungkin telah menempatkan mata-mata di sekitar kita. Katakan padaku, bisakah tiga ras utama hanya berdiam diri dan menunggu kematian? Sang Raja Ilahi menatap dengan muram ke arah Raja Ilahi dan supremasi klan manusia. 4.117 Tidak. Sang Raja Dewa mengepalkan tangannya. Dia bisa menoleransi perbudakan anggota kolateral ras dewa. Tapi memata-matai dia. Bahkan menempatkan mata-mata di sekelilingnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditoleransinya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Menghianati kerajaan Ilahi. Supremasi ras manusia memandang keduanya dan mengerutkan kening. Sang Raja memandang supremasi ras manusia dan tersenyum. Supremasi, apakah kamu tidak memikirkan apapun ketika melihat Li Feng bersama kakek dan yang lainnya? Supremasi ras manusia tercengang. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Dia berdiri dan menatap monark dengan kaget. Itu benar. Klan Naga Ilahi Emas Ungu telah memilih untuk bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu sudah tahu. Supremasi ras manusia terkejut. Ya. Tadi malam, Qin Fei Yang pergi ke Pulau Dewa untuk menemuiku dan berbicara kepadaku tentang kerjasama. Dia juga menjelaskan bahwa Klan Naga Dewa Emas Ungu telah bergabung dengannya. Awalnya, saya tidak dapat mempercayainya. Namun, setelah Qin Fei Yang pergi, saya mengirim pesan kepada Raja untuk menanyakan hal ini. Dia sudah mengakuinya. Raja Dewa mengangguk. Supremasi ras manusia menatap Raja dengan linglung, lalu menatap Raja Ilahi dan bertanya, Jadi, kamu juga telah memilih. Awalnya aku masih ragu, tapi sekarang, tindakan penguasa benar-benar mengecewakanku. Bukannya aku ingin memberontak, tapi dia memaksa ras Dewa untuk memberontak. Sang Raja Dewa mengepalkan tangannya. Supremasi ras manusia terdiam. Supremasi, sekarang keadaan sudah seperti ini, apa yang masih kamu pikirkan? Menonjol. Qin Fei Yang membutuhkanmu, begitu juga kami. Miliaran makhluk di benua barat, benua utara, dan benua selatan juga membutuhkanmu. Raja mengundang. Tetapi, pemimpin ras manusia ragu-ragu dan mengerutkan kening. Jangan bicara tentang mata-mata dulu. Katakan saja bahwa penguasa meminta ras laut dan ras binatang untuk mengawasi kita. Itu hanya cerita dari pihak Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang sudah membaca ingatan naga banjir itu. Bagaimana mungkin ini salah? Sang Raja mengerutkan kening. Dia memang membaca ingatan naga banjir, tapi dia satu-satunya yang tahu apa yang dia temukan dalam ingatan naga banjir itu. Kata maha guru klan manusia. Apa maksudmu? Apakah kau curiga bahwa Qin Fei Yang sedang berusaha menimbulkan perpecahan antara kita dan Yang Mulia? Sang Raja mengangkat alisnya. Saya, Sang Guru Tertinggi Umat Manusia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Biarkan aku katakan padamu, jika kau benar-benar berpikir seperti itu, maka kau menghina karakter Qin Fei Yang. Sang Raja sedikit marah. Kau begitu percaya padanya. Sang Maha Kuasa Manusia pun tercengang. Ya, saya percaya padanya. Karena dia adalah keturunan klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku. Meskipun ras Naga Ilahi Ungu Emas tidak sepenuhnya tidak mementingkan diri sendiri, kami tetap tahu batas kemampuan kami dalam menghadapi masalah besar. Lebih-lebih lagi. Kau pasti tahu tentang para tetua klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku, kan? Qin Fei Yang dan yang lainnya telah mendapatkan pengakuan mereka. Sejujurnya, orang-orang yang memutuskan untuk bergabung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah para tetua ini juga. Saya hanya mengikuti perintah. Kata Raja. Ketika Maha Guru Klan Manusia mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergejolak. Kelompok orang-orang kecil ini benar-benar telah mendapatkan pengakuan dari para tetua. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah berusaha keras untuk menenangkan diri, dia menatap Raja Ilahi dan bertanya, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada ras dewa, bahkan membunuh Jiang Yun Suang dan yang lainnya, dan menghancurkan tubuhmu dan sepuluh penguasa. Bisakah kau benar-benar mengabaikan masa lalu dan bekerja sama dengan mereka? Mengabaikan masa lalu? Tentu saja tidak. Saya bukan orang yang murah hati. Namun, anak ini telah memberiku godaan yang tak tertahankan. Sang Raja Dewa tersenyum pahit. Godaan apa? Sang Raja pun menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tahu. Dia punya pil yang bisa membuka pintu potensi. Sang Raja Ilahi menatap Sang Raja dengan curiga. Apa? Pil yang dapat membuka pintu potensi? Sang Raja terkejut. Sang Mahaguru klan manusia pun tercengang. Kamu benar-benar tidak tahu. Sang Raja Ilahi menatap Sang Raja dengan takjub. Dia berpikir bahwa dengan hubungan antara Qin Feiyang dan klan Naga Ilahi Emas Ungu, dia pasti sudah memberi tahu Raja. Bahkan mungkin Sang Raja telah membuka pintu potensi. Oleh karena itu, ketika dia mengirim pesan kepada Raja untuk menanyakan apakah dia benar-benar telah bergabung dengan Qin Feiyang, dia tidak menyebutkan masalah ini. Aku tidak tahu. Sang Raja mengerutkan kening dan memarahi dengan marah, orang-orang tak berperasaan ini. Bagaimana mungkin mereka tidak memberi tahu kita hal yang sepenting itu? Hal ini sungguh keliru. Ketika dia berada di desa, Qin Feiyang sama sekali tidak memikirkan hal ini. Apa kamu yakin? Mahaguru klan manusia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Raja Ilahi. Ini sungguh berita yang mengejutkan. Tentu saja aku yakin. Saya telah membuka semua pintu potensi dengan bantuan mereka. Sang Raja Ilahi tersenyum bangga. Apa? Sang Raja dan pemimpin tertinggi klan manusia terkejut. Dia telah membuka pintu potensi. Dan semua pintu potensial. Coba aku lihat. Ketika sadar kembali, Mahaguru klan manusia menatap Raja Dewa dengan penuh harap. Apa-apaan? Biar kamu lihat. Wajah Sang Raja Ilahi tiba-tiba menjadi gelap. Tanda potensial itu lahir di dada. Bagaimana mungkin pria sepertimu bisa melihatnya? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari saya? Batuk, batuk. Pemimpin tertinggi klan manusia juga tersadar. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Raja juga memandang Mahaguru klan manusia dengan jijik. Dia sudah sangat tua, tetapi dia masih mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ini. Berpura-pura aku tidak mengatakan apapun. Wajah Mahaguru klan manusia memerah. Dia benar-benar tua dan bingung sehingga melakukan kesalahan kecil seperti itu. Masalah potensi jejak, ini sepenuhnya benar. Aku tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu tentang hal ini. Meskipun kematian Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya sungguh disayangkan, jika kita bisa mendapatkan ramuan ini, hanya dalam hitungan menit saja kita sudah bisa menciptakan beberapa orang jenius. Jadi, dengan tawaran seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak tergoda? Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Mahaguru klan manusia mengangguk. Semakin Raja mendengarkan, semakin marah dia jadinya. Bajingan kecil ini, tidakkah mereka tahu bagaimana cara menjaga barang-barang berharga dalam keluarga? Jika ada hal baik seperti itu, bukankah seharusnya mereka memikirkan klan Naga Ilahi Emas Ungu terlebih dahulu? Mereka membiarkan Raja Ilahi mengambil keuntungan dari hal ini terlebih dahulu. Dia merasa sangat tidak seimbang. Namun, apapun yang terjadi, saya tidak dapat segera mengambil keputusan mengenai masalah ini. Bagaimana dengan ini? Biarkan Qin Fei yang menyelidikinya. Jika ada bukti konklusif bahwa klan laut dan klan binatang memang telah menempatkan mata-mata di sekitar kita, maka aku akan bekerja sama dengannya. Maha Guru Klan Manusia memandang mereka berdua dan berkata, Kau benar-benar orang tua yang keras kepala. Sang Raja melotot padanya. Saya tidak punya pilihan. Jika aku sendirian, tak masalah apa yang kulakukan. Tapi sekarang, keputusanku akan menentukan nasib seluruh umat manusia di Kerajaan Ilahi. Saya harus berhati-hati. Sang Maha Guru Klan Manusia mendesah. Baiklah, aku mengerti. Jika bukan karena keputusan orang-orang tua itu, aku pun akan tetap ragu-ragu sepertimu. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Namun, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Mulai sekarang, ketika kita melakukan sesuatu, terutama ketika berhadapan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kita harus berhati-hati. Jika benar-benar ada mata-mata, maka kita akan mendapat masalah besar. Kata Maha Guru Klan Manusia dengan khawatir. Aku pun berpikir begitu. Sang Raja mengangguk. Bagaimana dengan Dong Zeng Yang? Dia sekarang bersama orang-orang tua. Jika Klan Laut dan Klan Binatang menemukannya, itu akan sangat merugikan kita. Sang Raja Dewa merasa khawatir. Tidak perlu khawatir tentang situasi di desa. Dengan kekuatan orang-orang tua itu, Klan Laut dan Klan Binatang tidak akan bisa mendekati desa. Lagipula, Dong Zeng Yang, baik di alam awan langit maupun Kerajaan Ilahi kita, selalu tidak dikenal. Tidak banyak orang yang mengenalnya. Bahkan jika Klan Laut dan Klan Binatang melihatnya, mereka tidak akan tahu bahwa dia adalah orangnya Kin Feiyang. Sang Raja tersenyum sedikit. Meski begitu, lebih baik berhati-hati. Kata Raja Ilahi. Saya akan. Setelah Li Feng pergi ke desa dan menjelaskan hal-hal ini, Dong Zeng Yang telah disembunyikan oleh orang-orang tua. Kata Raja. Raja Dewa melanjutkan, selain itu, untuk mencegah Klan Laut dan Klan Binatang merasa curiga, kita harus terus mengejar Kin Feiyang dan yang lainnya. Ini perlu. Sampai saat terakhir, kerjasama kita dengan Kin Feiyang tidak boleh terbongkar. Sang Raja mengangguk. Mendengar hal ini, Sang Maha Kuasa dari Ras Manusia menatap mereka berdua dengan tak berdaya dan berkata, bukankah kalian berdua mencoba menjatuhkanku dengan memulai diskusi ini tepat di hadapanku? Haha. Mendengar ini, keduanya tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Itu menyeretmu ke dalam air. Benua Timur. Alam kura-kura hitam. Li Feng telah kembali. Ketika dia mengetahui bahwa dia berhasil memperoleh enam misteri pamungkas naga Jiao, dia sangat terkejut. Kebun teh. Kin Feiyang dengan santai mencicipi teh suci itu, menatap Li Feng yang duduk di seberangnya, dan bertanya sambil tersenyum, apakah Tuan Jiu memukulmu ketika dia melihatmu kembali? Hampir. Jika bukan karena kakek buyut dan nenek buyut lainnya yang menghentikannya, dia pasti sudah menderita siksaan yang mengerikan. Li Feng tersenyum pahit. Haha. Kin Feiyang tertawa. Kamu masih tertawa. Sekarang aku tahu. Kau ingin aku pergi karena kau ingin aku menjadi samsak tinjumu. Li Feng tidak puas. Apa maksudmu? Kin Feiyang bingung. Kamu masih berpura-pura. Awalnya, saya tidak peduli. Tetapi ketika saya tiba di desa dan melihat Dong Seng Yang, saya menyadari bahwa Anda seharusnya bisa mengirim pesan kepada Dong Seng Yang dan memberitahu Tuan Tua dan yang lainnya tentang hal ini. Tapi kau sendiri yang menyuruhku pergi ke sana. Apakah kau tidak menipuku? Li Feng mengerutkan bibirnya. Ehem. Kin Feiyang terbatuk dan segera menuangkan secangkir teh, menyerahkannya kepada Li Feng, dan berkata sambil tersenyum, cobalah. Setelah kamu meminumnya, kamu akan tahu bahwa meskipun kamu dipukuli, itu sepadan. Sudut mulut Li Feng berkedut. Dia mengambil cangkir teh dan menghirupnya. Tehnya memang harum. Namun, pada saat ini. Berdengung. Batu suara ilahi berbunyi. Hem. Kin Feiyang meletakkan cangkir tehnya dengan curiga, mengeluarkan batu suara dewa, memeriksanya, dan tercengang. Siapa ini? Li Feng curiga. Dong Seng Yang. Kin Feiyang mengaktifkan batu suara ilahi, dan bayangan Dong Seng Yang segera muncul. Namun, di samping Dong Seng Yang, ada sekelompok pria tua. Itu Bos Ji dan yang lainnya. Guru Ji Ji U juga ada di sana. Sambil menatap Kin Feiyang, Master Ji Ji U meniup jenggotnya dan melotot. Jika Kin Feiyang ada di sisinya, dia pasti akan menghajarnya. Kakek buyut, ini. Ada apa? Tatapan Guru Ji Ji U membuat Kin Feiyang merasa sedikit bersalah. Tentu saja. Bawa pantatmu kembali ke sini untukku. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Mata Guru Ji Ji U terbuka lebar seperti singa yang marah. Hah. Kin Feiyang tertawa datar. Ji Laoshi berkata dengan tidak senang, Ji U tua, bukankah hanya ada beberapa lusin pohon teh? Jangan bersikap picik di depan Junior. Aku picik. Kakak, apakah kamu tidak bersikap terlalu berat sebelah? Maksudmu, bukankah hanya ada beberapa lusin pohon teh? Itu adalah harta karunku, terutama pohon bodi ilahi. Aku bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membudidayakan enam di antaranya, dan dia mengambil dua di antaranya. Mereka sebenarnya bukan harta karunmu. Apa kau tidak merasa kasihan pada mereka? Master Ji Ji U melotot ke arah Bos Ji. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Hah. Bos Ji tertawa datar, menatap Kin Feiyang, dan berkata, kali ini kebenar-benar keterlaluan. Kin Feiyang tidak berdaya. Bukankah kamu juga punya bagian? 4.118 Pak Tua Ji berkata, hari ini, kami para orang tua berkumpul dan berinisiatif untuk mengirimi Anda pesan karena kami ingin menginterogasi Anda tentang sesuatu. Menginterogasi saya. Apa itu? Kelopak mata Kin Feiyang berkedut. Kedengarannya agak serius. Ji Laoshi bertanya, apakah Anda punya pil yang dapat membuka pintu potensi? Hah. Kin Feiyang tercengang. Bagaimana orang tua ini tahu tentang hal itu? Ji Laoshi mendengus dingin. Jangan menyangkalnya. Kami sudah menginterogasi Dong Zeng Yang, dan dia sudah mengaku. Dong Zeng Yang menatap Kin Feiyang dengan tak berdaya dan berkata, Raja Dewalah yang memberitahu Raja, dan Raja menyampaikannya kepada orang-orang tua ini. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti. Ternyata orang-orang tua itu datang ke sini untuk menginterogasinya. Saya katakan, anak ini, apakah kamu punya hati nurani? Kami memperlakukanmu dengan baik, kan? Kami memperlakukan Anda dengan baik dengan anggur dan hidangan lesat. Kami bahkan membantumu mencuri pohon Teh Oul Jiu. Apakah begini caramu memperlakukan kami? Daripada mengurus keluargamu sendiri, kemalah mengurus Raja Ilahi, orang luar. Kau benar-benar serigala bermata putih yang tidak berperasaan. Kelompok orang tua itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Wajah Kin Feiyang penuh dengan ketidakberdayaan. Saat itu di desa, menghadapi antusiasme semua orang, dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Maaf, maaf, ini salahku, salahku. Kin Feiyang segera meminta maaf. Itu memang kelalaiannya. Ketika dia membuka pintu potensi untuk Raja Ilahi, dia seharusnya memikirkan orang-orang tua ini. Tentu saja itu salahmu. Tetapi jika kamu tahu kesalahanmu dan bisa berubah, kamu tetaplah pemuda yang baik. Kau mengerti, kan? Ji Laoshi memamerkan giginya. Ya, ya, ya. Namun, jika aku memberimu pil itu, maka di masa depan. Tuan Ji Wu, kau akan melupakan masa lalu. Kin Feiyang tersenyum. Apakah Anda sedang bernegosiasi dengan kami? Wajah guru Ji Wu menjadi gelap. Tidak, tidak. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Tolong jangan menganggapnya serius. Bukankah itu hanya pil obat? Itulah yang seharusnya ku berikan padamu. Kin Feiyang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Apa yang dia katakan sangat menyentuh dan benar. Namun, Master ke-9 Ji sama sekali tidak mempercayainya. Dia mendengus dingin dan berkata, Jangan mencoba menjilatku. Berikan aku ramuan itu atau tidak. Pokoknya, aku akan menyelesaikan masalah denganmu tentang pohon teh. Baiklah. Asalkan itu membuatmu senang, aku akan terima hukuman apapun. Kin Feiyang mengangguk. Sudut mulut Ji Ji Wu berkedut. Mulut bajingan kecil ini pasti diolesi madu. Jadi begitu. Aku akan segera meminta seseorang untuk memurnikan pil itu. Aku akan meminta Li Feng untuk mengantarkannya kepadamu secara langsung. Kin Feiyang tersenyum. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk anggota klan lainnya. Ji Ji Wu berkata dengan wajah dingin. Ini. Ekspresi Kin Feiyang membeku. Apa itu? Kamu tidak senang? Master ke-9 Ji bertanya. Tidak. Tidak perlu bagiku untuk memberitahumu betapa pentingnya pil ini. Aku yakin kau bisa membayangkannya. Jika. Wajah Kin Feiyang penuh dengan kekhawatiran. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Master ke-9 Ji berkata, Tidak ada, jika. Kami akan secara pribadi mengendalikan pil-pil ini dan tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan jika Raja menginginkannya, dia harus mendapatkan izin kami terlebih dahulu. Sama. Kami juga akan memberitahu mereka yang telah membuka gerbang potensi untuk tutup mulut. Dan kami tidak akan memberitahu siapapun bahwa pil ini dibuat oleh Anda. Master Ji ke-9 menambahkan. Kin Feiyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu sudah memikirkannya, aku akan memberimu 100 set pil terlebih dahulu. Tentu. Jika kamu butuh tanaman herbal, katakan saja padaku. Dengan fondasi klan Naga Ilahi Emas Ungu, aku bisa dengan mudah memberimu banyak dari mereka. Master ke-9 Ji terkekeh. Orang tua lainnya pun berseri-seri karena kegembiraan. Bahkan guru Ji Ji pun tampak sedikit gembira di matanya. Baiklah. Saya akan mengaturnya segera. Kin Feiyang mematikan batu transmisi suara. Memintaku untuk pergi lagi. Tuan ke-9 Ji mungkin akan menghajarku lagi. Li Feng bergumam. Jangan takut. Anak muda, jadilah pemberani. Kin Feiyang tersenyum tipis, menepuk bahu Li Feng, dan diam-diam memberi tahu dan Wang Cai untuk memurnikan pil. Segera. 100 set pil keluar. Li Feng meminum pil itu dan berjalan menuju desa dengan ekspresi siap menghadapi kematian. Kin Feiyang juga memanggil Long Kin untuk meninggalkan alam kura-kura hitam dan menunggu kembalinya Li Feng. Setelah beberapa saat, Li Feng kembali. Namun alisnya bertautan rapat. Ada apa? Kin Feiyang menatapnya dengan curiga. Kali ini, Tuan ke-9 tidak ingin mengalahkanku, tetapi ku dengar dari kedua orang tua itu bahwa Ryuko dan Ji Sao Yi juga ada dalam daftar orang-orang yang telah membuka gerbang potensi. Kata Li Feng. Ryuko, Ji Sao Yi. Long Kin tertegun, menatap Kin Feiyang dan berkata, bukankah mereka lawan kita? Kin Feiyang menggaruk kepalanya dan berkata, mereka seharusnya tidak dianggap lawan sekarang. Bagaimanapun, mereka telah bergabung dengan klan naga ilahi emas ungu. Lebih-lebih lagi. Ryuko dan Ji Sao Yi keduanya adalah keturunan langsung klan naga ilahi emas ungu. Dan jika dipikirkan dengan cermat, mereka adalah sepupu dari leluhur mereka. Karena Kin Feiyang adalah putra dari putri kerajaan ilahi, dan Ryuko adalah putra dari Dewa Langit Ji. Putri kerajaan ilahi dan Dewa Langit Ji adalah saudara kandung, jadi menurut hubungan dan senioritas mereka, Kin Batian dan Ryuko adalah sepupu. Dan Ji Sao Yi adalah cucu kandung Ji Yun Hai. Ji Yun Hai dan raja adalah saudara kandung, dan Kin Batian serta Ji Sao Yi juga sepupu. Meskipun Anda berpikir begitu, mereka mungkin tidak berpikir begitu. Lagipula, hanya orang-orang tua dan raja yang tahu tentang kerjasama dengan naga ilahi emas ungu. Orang-orang muda seperti Ryuko dan Ji Sao Yi pasti tidak akan diberitahu. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin akan datang untuk menargetkan kita. Li Feng mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar datang untuk mengincar kita, maka aku akan memiliki rasa hormat yang lebih besar terhadap mereka. Kin Feiyang tersenyum tipis. Dengan kekuatan mereka saat ini, tanpa keberanian penuh, siapa yang berani menargetkan mereka? Jadi, jika Ryuko dan Ji Sao Yi benar-benar datang untuk menghadapi mereka, mereka akan dipuji atas keberanian mereka. Lalu apa selanjutnya? Longkin bertanya. Berikutnya. Mata Kin Feiyang berbinar dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, kita akan menemui penguasa daerah ini, Tian Peng. Tian Peng. Longkin dan Li Feng tercengang. Tian Peng ini adalah salah satu dari 20 dewa binatang dari klan binatang. Saat ini, kami kebetulan berada di wilayah yurisdiksinya. Kurasa saat ini, ia juga meminta penguasa binatang di bawah untuk menyelidiki asal-usul kita. Kin Feiyang tersenyum. Jadi begitu. Li Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata sambil menyeringai, kalau begitu dia pasti sangat kuat. Anda pasti ingin mengatakan bahwa ia telah menguasai banyak makna mendalam tertinggi. Longkin menatapnya dengan jijik. Haha. Li Feng tertawa dan tiba-tiba menatap Longkin, berkata, kakak, itu. Longzun. Tidak, tidak, tidak. Naga Jiao itu lebih kuat dari semua jenius. Sekarang setelah kita membunuhnya, bukankah seharusnya itu dihitung sebagai tempat? Berhenti. Longkin memutar matanya dan mendengus, aku sudah membuat pengecualian. Jangan coba-coba. Itu pasti membunuh para jenius muda dari kerajaan ilahi. Baiklah. Li Feng tidak berdaya. Klan binatang ini juga seharusnya memiliki banyak jenius muda. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin dia bisa berhasil membunuhnya tanpa bantuan Kin Feiyang dan yang lainnya. Dua hari berlalu. Gunung Tianpeng. Sekitar selusin penguasa binatang yang diperintahkan untuk menyelidiki asal Kin Feiyang dan yang lainnya kembali ke Gunung Tianpeng dengan tergesa-gesa. Mengapa kamu panik seperti itu? Tianpeng mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok penguasa binatang. Tuanku. Kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Menurut binatang buas di bawah komando penguasa naga, pelakunya tampaknya adalah berbicara tentang ini. Kelompok bis Soverein menelan ludah mereka, mata mereka penuh ketakutan. Siapa? Tianpeng bertanya. Itu cukup mengejutkan. Siapa gerangan yang bisa membuat para binatang terhormat yang biasanya tidak taat hukum ini jadi begitu takut? Anda harus melihatnya sendiri. Seekor naga hitam mengayunkan cakar naganya, dan tiga sosok dengan cepat muncul. Tianpeng menoleh. Awalnya, ada sedikit keraguan di matanya. Tapi segera. Ekspresinya berubah dan ia segera berdiri, menatap ketiga sosok itu. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Apakah kamu yakin itu mereka? Setelah waktu yang lama, Tianpeng sadar kembali dan menatap kelompok penguasa binatang. Iya. Dan saya mendengar bahwa mereka tampaknya datang ke benua timur untuk berlindung. Sang naga hitam bis Soverein mengangguk. Berlindung. Tianpeng tertegun. Bukankah mereka telah menyebabkan malapetaka di Gunung Supreme dan Pulau Mistis beberapa waktu lalu? Dikatakan bahwa Mu Qing, yang memiliki mata yang melihat segalanya, membangkitkan senjata ilahi dominator tingkat menengah di gunung tertinggi dan membunuh para manusia ajaib, sehingga namanya pun tersohor. Adapun Pulau Mistis. Mereka telah menghancurkannya dua kali. Para jenius dari ras dewa, Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Zishan semuanya dibunuh oleh mereka. Khususnya saat mereka datang ke Pulau Mistis untuk pertama kalinya, mereka membunuh lebih dari setengah keturunan langsung ras dewa. Dan klan naga ilahi emas ungu. Ada berita bahwa mata takdir Ji Sao Yi juga telah direbut oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Meskipun belum dikonfirmasi, itu mungkin benar. Tiga ras utama tidak akan membiarkan perseteruan berdarah seperti itu terjadi. Jadi, mereka pasti datang ke benua timur untuk bersembunyi dari ras dewa, ras manusia, dan klan naga ilahi emas ungu. Sekitar selusin penguasa binatang berbicara satu demi satu. Rumor itu sebenarnya sengaja disebarkan oleh raja. Karena itu, lebih masuk akal bagi klan naga ilahi emas ungu untuk memburukin Fei Yang dan yang lainnya. Bersembunyi. Tian Peng bergumam dan bertanya, bagaimana sikap raja, raja ilahi, dan penguasa manusia saat ini. Kami belum tahu. Jika tuanku mengizinkan, kita bisa pergi ke benua barat, benua selatan, dan benua utara untuk menyelidiki. Dua belas bis soverein berkata dengan hormat. Tidak perlu. Tian Peng menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei Yang dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Terutama Qin Fei Yang. Konon katanya dia sudah menguasai makna utama hukum hidup dan mati. Bahkan raja pun kalah darinya di alam awan langit. Jika bukan karena tuan, dia pasti sudah mati di alam awan langit. Dua belas penguasa binatang merasa khawatir. Sekalipun dia telah menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia tidak akan bisa berbuat sesuka hatinya di benua timur. Tian Peng mendengus dingin. Ini pasti salah paham. Aku tidak pernah berpikir untuk berbuat semauku di wilayah kekuasaan tuan Tian Peng. Namun, baru saja mereka selesai bicara, tiga sosok muncul di langit secepat kilat, disertai suara tawa samar. Qin Fei Yang. Li Feng. Qin Panjang. Puluhan bis soverein segera mengangkat kepala dan menatap ketiganya. Mata mereka berkilat tajam, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. 4.119 Jadi itu mereka. Sky Peng mengamati Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan tatapan dingin. Mereka tidak hanya membunuh para mulia binatang yang ada di bawah komandonya, tetapi mereka juga berani menerobos ke sarangnya, Gunung Sky Peng. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga tengah mengamati Sky Peng dan para bis venerable yang ada di bawah komandonya. Aura yang mereka pancarkan sungguh luar biasa. Betapa borosnya. Li Feng menatap sarang itu, matanya penuh keterkejutan. Memang. Long Qin mengangguk. Itulah kali pertama dia melihat sarang yang terbuat dari spirit veins dan crystal veins. Selain itu, di sarang burung itu juga terdapat banyak buah-buahan langka dan eksotis. Buah-buah langka ini berakar di spirit veins dan crystal veins. Buah-buah ini penuh vitalitas dan dipenuhi cahaya. Ledakan. Ketika mereka sadar kembali, para mulia binatang tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan dan menatap Qin Fei Yang seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Apakah kamu ingin bertarung? Li Feng mencibir. Bertarung adalah hal yang selama ini ia cari. Sekalipun masing-masing bis venerable hanya menguasai tiga misteri tertinggi dari hukum tertinggi, masih ada 30 hingga 40 di antaranya. 30 hingga 40 misteri tertinggi dari hukum tertinggi sudah cukup bagi mereka untuk menciptakan beberapa elit dengan kehendak surga. Tenang. Sky Peng berteriak dingin dan menatap Qin Fei Yang dengan cemberut. Yang mulia, mengapa kalian bertiga datang ke benua timur dan membunuh para bis venerable dan bis emperor dari klan bis? Kami tidak ingin membunuh mereka. Mereka lah yang memintanya. Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Bukankah baik bagi mereka untuk hidup di dunia ini? Mengapa mereka harus datang ke sini untuk mati? Qin Fei Yang bingung. Apakah kamu masih perlu berpikir? Tentu saja karena mereka bodoh. Long Qin mencibir. Sky Peng sangat marah ketika mendengar ini. Kamu datang ke benua timur untuk membuat masalah dan menyalahkan klan bis karena bersikap bodoh. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Qin Fei Yang menatap Long Qin dan berkata dengan tidak senang, Qin kecil, jangan bersikap kasar. Tuan Peng Langit adalah senior kita. Kita harus menghormatinya. Wajah Long Qin menjadi gelap saat dia menatap Qin Fei Yang. Qin kecil, Qin kecil, kau memanggilku begitu mudahnya. Wajah Sky Peng juga menjadi gelap. Menghormati. Dia benar-benar tidak melihat rasa hormat terhadap hal itu. Qin Fei Yang menghela nafas. Senior, sebenarnya kami di sini untuk mencari perlindungan. Perlindungan. Sky Peng mengerutkan kening. Sekitar selusin binatang mulia saling memandang. Apakah mereka benar-benar di sini untuk mencari perlindungan? Karena mereka datang ke benua timur untuk mencari perlindungan, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Qin Fei Yang menatap Tian Peng dan bis Soverein lainnya dan mendesah. Saya yakin kalian semua telah mendengar tentang situasi kami di benua selatan, utara, dan barat. Kami datang ke benua timur karena kami tidak punya tempat lain untuk dituju. Benar-benar. Kudengar bahkan monark tidak sebanding denganmu. Apakah kau masih takut pada mereka? Tian Peng mencibir. Saya pernah bertarung dengan monark dan menang karena keberuntungan. Namun, kita tidak menghadapi raja sendirian. Kita menghadapi ras manusia, ras surgawi, dan ras naga ilahi emas ungu. Ini bukan pertama kalinya tiga ras besar bersatu untuk mengepung dan memusnahkan kita. Kalau bukan karena berkat surga, kita pasti sudah mati di tangan mereka sejak lama. Qin Fei Yang menghela nafas. Tian Peng menatap ekspresi Qin Fei Yang. Matanya berkedip, seolah-olah dia tidak berpura-pura. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Saya mendengar bahwa ras binatang dan suku laut selalu berselisih dengan tiga ras besar. Oleh karena itu, saya berharap dapat memperoleh dukungan dari ras binatang dan suku laut. Qin Fei Yang tersenyum. Anda cukup berpengetahuan. Tian Peng mencibir. Tidak sulit untuk mengetahuinya. Lagipula, hubunganmu dengan tiga ras besar bukanlah rahasia. Qin Fei Yang tersenyum. Namun kami, ras binatang dan suku laut, adalah anggota kerajaan ilahi. Apakah kepikir kami akan bergabung dengan orang luar sepertimu untuk melawan tiga ras besar? Tian Peng menatap Qin Fei Yang dengan sinis. Aku tahu. Identitas saya sebagai orang luar agak sensitif. Tetapi saya tidak berpikir hal itu akan mempengaruhi kerja sama kita. Pikirkanlah, ketika tiga ras besar dihancurkan, siapa yang akan mendapat keuntungan paling banyak? Tentu saja, itu adalah ras binatang dan suku laut. Pada saat itu, kamu akan menjadi penguasa kerajaan ilahi. Tidak seorang pun akan dapat menggoyahkan kedudukanmu. Mereka yang menatiku akan makmur. Mereka yang menentangku akan mati. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Qin Fei Yang tersenyum. Itu memang cukup menggoda. Tian Peng mencibir. Sedangkan aku. Sejujurnya, aku tidak membenci ras binatang dan suku laut. Karena yang menyerbu alam awan langit adalah ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu. Ras binatang dan suku laut tidak pernah berpartisipasi. Seperti kata pepatah, setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap utang ada debiturnya. Oleh karena itu, target saya hanya tiga ras besar. Selama aku menghancurkan tiga ras besar dan membalaskan dendam jiwa alam awan langit, aku akan segera membawa orang-orangku dan meninggalkan kerajaan ilahi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Qin Fei Yang tersenyum. Ambisimu tidaklah kecil. Kau benar-benar ingin memusnahkan tiga ras besar sekaligus. Tian Peng mengerutkan kening. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Mata Qin Fei Yang berkilat penuh niat membunuh. Ia berkata dengan kesal, Jika itu kau, senior, kau juga akan membenci tiga ras besar seperti aku ketika kau melihat alam awan langit hancur dan nyawa tak berdosa mati di tangan mereka. Saya juga pernah mendengar tentang ini. Saya menyampaikan simpati saya. Namun, jika kamu ingin ras binatang dan suku laut bekerja sama denganmu untuk menghadapi tiga ras besar, ini tidak akan pernah terjadi. Tian Peng mendengus dingin. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengesampingkan dendam pribadi, kami dan tiga ras besar semuanya adalah anggota kerajaan ilahi. Jika kami bekerja sama denganmu, bukankah itu sama saja dengan mengkhianati kerajaan suci? Apakah menurutmu Tuhan Penguasa akan membiarkan kita pergi saat waktunya tiba? Saya juga menyarankan Anda untuk segera meninggalkan kerajaan ilahi. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan menghadapi kehancuran. Tian Peng mencibir dingin. Membujuk kami untuk meninggalkan kerajaan ilahi. Li Feng sedikit terkejut. Dia bertanya dengan curiga, kamu tidak ingin menyelesaikan masalah dengan kami. Tian Peng menahan niat membunuhnya dan berkata, karena naga banjir dan yang lainnya sedang mencari kematian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pergilah, benua timur tidak menyambutmu. Alasannya adalah karena ia tidak memiliki keyakinan untuk melawan Qin Fei Yang. Jika ya, apakah dia akan bertindak? Dia takut akan membunuh mereka begitu melihat mereka bertiga. Enyah. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengendalikan emosinya dan mendesah. Kupikir ras binatang akan lebih berani, tapi aku tidak menyangka mereka begitu lemah. Apakah tamu? Tian Peng mengangkat alisnya. Sekitar selusin penguasa binatang juga menatap Qin Fei Yang dengan muram. Tidak ada apa-apa. Tetapi. Senior Tian Peng, meskipun Anda adalah dewa binatang dan menguasai dunia, orang yang benar-benar dapat mengambil keputusan dalam ras binatang tampaknya adalah dewa naga. Saya harap senior dapat membawa kita menemui dewa naga. Kata Qin Fei Yang. Kau ingin melihat dewa naga? Kamu sedikit sombong. Sekitar selusin penguasa binatang menatap Qin Fei Yang dengan penuh kebencian. Mustahil. Dewa naga bukanlah seseorang yang bisa kau lihat begitu saja. Juga, jika dewa naga tahu bahwa kamu datang ke benua timur untuk menimbulkan masalah, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Itulah sebabnya saya dengan baik hati menyarankan kalian semua untuk tersesat jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Tian Peng berkata dengan muram. Tersesat lagi. Qin Fei Yang tercengang. Tidak bisakah kau berbicara dengan baik? Dia tersenyum tipis dan berkata, karena senior tidak bersedia memimpin jalan, maka aku sendiri yang harus pergi. Jangan terlalu lancang. Tian Peng sangat marah. Lancang. Tatapan mata Li Feng tiba-tiba berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, kami sudah sangat sopan. Kalau tidak, sampah seperti kalian akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah. Apa katamu? Sampah seperti kita. Mata Tian Peng berubah suram. Jangan bersikap tak tahu malu begitu. Qin Dage datang ke benua timur untuk mencari perlindungan karena dia memberimu muka. Dia tidak ingin membuatmu terlalu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Mata Li Feng berkilat dingin. Bajingan. Menurutmu di mana kau berada? Beraninya kau bersikap begitu lancang. Tian Peng bukan satu-satunya. Bahkan belasan Bis Soverein pun geram dan berteriak keras. Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Dia menatap selusin Bis Soverein dan berteriak. Kalian tidak setuju. Kamu terlalu sombong. Tuan, silakan beri perintah. Puluhan Bis Soverein gemetar karena marah. Mereka menatap Tian Peng dan berteriak. Tian Peng menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang. Aku benar-benar ingin melihat kekuatan hukum kehidupan dan kematian. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan bercanda. Coba aku lihat. Tian Peng melebarkan sayapnya dan terbang sejauh 90 ribu mil ke angkasa. Ia melayang di atas langit. Helayan kekuatan hukum menyeruak keluar bagai air pasang. Baiklah. Senior, karena kamu sangat penasaran, aku akan memenuhi permintaanmu. Kita berhenti di sini. Qin Fei Yang melangkah ke langit dan berdiri di hadapan Tian Peng. Hukum kehidupan dan kematian menyembur keluar. Langit dan bumi mulai bergetar. Momen berikutnya. Kerajaan kehidupan dan kematian telah lahir. Kehendak jalan surgawi mengandung kekuatan surgawi yang mengerikan yang mengguncang dunia. Di depan. Tian Peng menatap kerajaan hidup dan mati. Pupil matanya sedikit mengecil. Apakah ini makna hakiki hukum kehidupan dan kematian? Meskipun dia pernah mendengarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Saya tidak percaya ini begitu menantang surga. Enam makna mendalam tertinggi muncul entah dari mana. Semuanya adalah hukum tertinggi. Kehendak jalan surgawi meletus, menghancurkan langit dan menyerang kerajaan kehidupan dan kematian. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Aura apokaliptik menyebar dari atas langit. Aduh. Akhirnya. Tian Peng memuntahkan setegup darah. Enam makna utama semuanya hancur. Meskipun kerajaan kehidupan dan kematian runtuh pada saat yang sama dan Qin Fei yang juga menderita beberapa luka, pemandangan ini mengejutkan Tian Peng dan sekitar selusin penguasa binatang. Apakah ini makna hakiki hukum kehidupan dan kematian? Satu lawan enam. Menakutkan. Sungguh menakutkan. Tidak heran bahkan raja pun dikalahkan oleh orang ini. Meskipun sang raja memiliki tiga ribu inkarnasi, begitu pula orang ini. Belum lagi hal lainnya, kerajaan kehidupan dan kematian sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana orang ini memahami hukum kehidupan dan kematian? Seseorang harus tahu. Kerajaan ilahi memiliki banyak sekali orang kuat dan banyak sekali orang jenius, tetapi sejauh ini, tidak ada seorang pun yang memahami hukum kehidupan dan kematian. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Qin Fei yang berdiri melawan angin dengan senyum tipis di wajahnya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Temperamennya sangat halus, seperti keturunan dewa. Sikap yang tenang dan kalem seperti itu membuat Tian Peng merasa malu dengan rendah dirinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ini benar-benar seorang junior. Mengapa dia tampak lebih sulit dipahami dibandingkan monster-monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini? 4.120 Di bawah Lebih dari selusin beastmaster saling berpandangan, mata mereka berkilat tajam saat mereka melesat menuju langit. Jelas saja mereka ingin maju dan membantu. Namun, dua sosok berdiri di depan mereka. Itu Li Feng dan Longkin. Enyah Lebih dari selusin beastmaster sangat marah. Berbagai makna mendalam tertinggi menghujani keduanya bagai badai yang sangat deras. Kekuatan para beastmaster ini memang luar biasa. Masing-masing dari mereka telah menguasai enam misteri tertinggi, termasuk sedikitnya empat hukum tertinggi. Terlalu meremehkan kami. Longkin tercengang. Kalau begitu, biarkan mereka merasakan akibatnya karena meremehkan kita. Li Feng memamerkan giginya, memperlihatkan senyum sinis. Ledakan. Tubuh boneka asli telah diaktifkan. Pada saat yang sama, Longkin tersenyum meremehkan, enam hukum tertinggi meraung, dan kehendak jalan surgawi meletus. Apa? Lebih dari selusin beastmaster terkejut. Termasuk Tian Peng di langit. Longkin ini juga menguasai kehendak jalan surgawi. Itu tidak benar. Meskipun klan binatang tidak ikut serta dalam invasi alam awan langit, mereka sangat jelas tentang apa yang terjadi di alam awan langit. Lebih-lebih lagi. Mereka juga menanyakan tentang kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Longkin ini sama sekali tidak menguasai kehendak jalan surgawi. Apakah ini sesuatu yang dipahaminya? Mustahil. Dalam tahun-tahun yang singkat ini, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi tidak akan mampu memahami begitu banyak misteri tertinggi dari hukum tertinggi. Itu pasti penggabungan warisan. Tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa alam awan langit bahkan tidak memiliki hukum tertinggi sebelumnya? Bagaimana mungkin ada warisan misteri tertinggi? Dalam sekejap mata, Longkin dan Li Feng bergabung untuk melawan lebih dari selusin beastmaster. Hukum tertinggi dengan kehendak jalan surgawi juga dapat melawan satu lawan enam. Enam hukum tertinggi Longkin semuanya berisi kehendak jalan surgawi dan dapat bersaing dengan 36 misteri tertinggi di alam yang sama. Li Feng sendiri dan tubuh nyata boneka juga memiliki delapan misteri tertinggi. Namun, jumlah beastmaster terlalu banyak. Masing-masing dari mereka memiliki empat misteri tertinggi dari hukum tertinggi, dan lebih dari selusin master binatang memiliki lebih dari lima puluh misteri tertinggi. Ini telah melampaui jumlah Li Feng dan Longkin. Meskipun mereka berdua memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu sama lain, sekarang setelah terjadi pertarungan jarak dekat dengan lebih dari selusin beastmaster bergabung, keduanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk sementara waktu. Kalian benar-benar sombong. Meskipun kemampuan bertarung individu kalian sangat kuat, kalian tidak memiliki peluang untuk menang melawan jumlah dan sumber daya yang sangat besar dari ras binatang kami. Tian Peng mencibir pada Qin Fei Yang. Benar-benar. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Lebih dari sepuluh klon muncul. Tiga ribu klon. Sky Peng terkejut. Pergi. Qin Fei Yang tersenyum pada selusin atau lebih inkarnasi. Belasan avatar segera menyerbu ke arah belasan beastmaster di bawah sambil tertawa mengerikan dan menjijikkan. Berani sekali kau. Tian Peng berteriak, ingin menghentikan mereka. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memanggil empat inkarnasi lainnya. Mereka terbang mengitari sky rock seperti kilat dan mengelilinginya. Ah. Di bawah. Lebih dari sepuluh inkarnasi menyerbu. Kerajaan kehidupan dan kematian serta kehendak jalan agung semuanya diaktifkan. Teriakan kesakitan bergema di angkasa. Lima penguasa binatang terluka parah. Laut ki mereka hancur dan jiwa ilahi mereka hancur. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Total ada empat belas binatang mulia. Kini setelah kelima binatang mulia terluka parah, hanya tersisa sembilan binatang mulia. Bahkan jika sembilan binatang mulia bergabung, mereka tidak sebanding dengan Long Kin dan Li Feng. Situasinya berbalik dalam sekejap. Bukankah ini bagus? Qin Fei Yang memandang Tian Peng dan tersenyum, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat mudah. Wajah Tian Peng muram. Walaupun tersebar rumor bahwa orang-orang di sekitar Qin Fei Yang sangat menakutkan, dia sendirilah yang paling menakutkan. Tiga ribu klon, Dharma kehidupan dan kematian, kehendak surga. Tunggu. Ada juga mata surga. Salah satu dari metode ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya jika semuanya terpusat pada satu orang. Di medan perang di bawah. Hasilnya telah diputuskan. Sembilan binatang mulia yang tersisa semuanya ditekan oleh Long Kin dan Li Feng. Sekitar selusin inkarnasi tidak ikut campur setelah melukai kelima binatang mulia dengan parah. Akibat pertempuran ini, gunung Tian Peng, termasuk sarang Tian Peng, hancur. Tian Peng sangat tertekan dan marah pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang, hatinya dipenuhi rasa takut. Keempat inkarnasi mengepungnya. Masing-masing metode inkarnasi lebih kuat darinya. Selama Qin Fei Yang memberi perintah, ia akan kehilangan nyawanya di sini. Qin Fei Yang menatap Tian Peng dan tertawa. Tuan Tian Peng, katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Sebaiknya kau menahan diri. Tian Peng berkata dengan suara yang dalam. Bukankah aku selalu sangat terkendali? Tapi kamu. Kamu sudah bicara kasar berulang kali, dan kata, enyahlah, tak pernah keluar dari mulutmu. Apakah menurutmu kata, skram, membuatmu terlihat lebih kuat? Qin Fei Yang melihatnya dengan nada mengejek. Tian Peng murung dan tidak berbicara. Qin Fei Yang tersenyum. Menurutku, kau berhutang permintaan maaf pada kami. Lagi pula, aku sudah sangat sopan padamu. Anda. Tian Peng memelototi Qin Fei Yang. Apa? Apakah kamu sangat tidak bahagia? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ada sinyal berbahaya dalam senyumnya. Pupil mata Tian Peng mengerut. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya yang sombong dan menahan keluhan di dalam hatinya. Maafkan aku. Haha. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa ini sangat memekatkan telinga di telinga Tian Peng. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia mengangguk. Aku akan membawamu menemui Dewa Naga. Benar-benar. Qin Fei Yang tercengang. Sebenarnya, dia sudah merasakan niat membunuh di hati Tian Peng. Dalam. Tian Peng mengangguk. Bukankah lebih baik jika kau melakukannya lebih awal? Mengapa kau harus memaksa kami untuk bertindak? Qin Fei Yang tersenyum. Tapi momen berikutnya. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia menatap keempat inkarnasi itu dan berteriak. Hancurkan. Apa? Tian Peng terkejut. Mengapa mereka menjadi bermusuhan begitu saja? Bukankah dia sudah meminta maaf? Ledakan. Keempat inkarnasi itu menyerang. Empat kerajaan kehidupan dan kematian memancarkan kekuatan yang merusak. Tentu saja, Tian Peng tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Namun perlawanannya tidak ada artinya. Disertai teriakan, tubuh fisiknya langsung hancur berkeping-keping, darah mengotori langit, dan lebih dari separuh jiwa ilahinya juga musnah. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu hak untuk bersikap sombong seperti itu. Qin Fei Yang mencibir. Hukum kehidupan dan kematian muncul dan menyegel jiwa ilahinya. Dengan lambayan tangannya, keempat inkarnasi dan selusin inkarnasi di bawahnya semuanya menghilang. Suara mendesing. Segera setelah. Dia mendarat di samping Longkin dan Li Feng sambil menatap keempat belas bis venerable yang terluka parah. Apa yang kamu inginkan? Keempat belas bis venerable menjadi takut setengah mati. Bahkan dewa binatang Tianpeng, yang telah menguasai kehendak surga, tidak berdaya di hadapan orang ini, apalagi mereka. Qin Dage, para bis venerable ini adalah harta karun yang besar. Li Feng memamerkan giginya. Harta karun yang besar. Apa maksudmu? Keempat belas bis venerable merasa bingung. Mengapa Li Feng terlihat seperti baru saja melihat beberapa kue lesat? Mata Qin Fei Yang juga penuh dengan senyuman. Pertama, tekan mereka di lembah penyegel jiwa. Kamu sendiri yang menjaga mereka dan jangan beri mereka kesempatan untuk menimbulkan masalah. Dipahami. Li Feng mengangguk. Dengan lambayan tangan Qin Fei Yang, Li Feng dan keempat belas bis venerable segera menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemana Anda mengirimnya? Jiwa Sisatian Peng terkejut ketika melihat pemandangan ini. Longkin melirik Jiwa Sisatian Peng dan berkata dengan nada menghina, daripada mengkhawatirkan mereka, mengapa kamu tidak mengkhawatirkan situasimu sendiri terlebih dahulu. Jiwa Sisatian Peng bergetar. Mereka adalah iblis. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata melalui telepati, Qin kecil, saat kau bertemu Dewa Naga nanti, aktifkan jiwa pertarunganmu secara diam-diam dan lihat apakah dia dan Tian Peng sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Apakah kau benar-benar memanggilku begitu mudahnya? Tetapi mengapa aku merasa sedikit canggung? Longkin mengerutkan alisnya yang indah. Kamu tidak menyukainya. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang aku akan memanggilmu yang mulia. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Longkin memutar matanya. Meskipun dia tidak terbiasa, dia tidak dapat menyangkal bahwa ketika dia mendengar Qin Fei Yang memanggilnya Little Qin, ada perasaan yang sangat istimewa. Seolah-olah mereka menjadi lebih akrab. Lebih-lebih lagi. Dia juga bisa dengan jelas merasakan perhatian Qin Fei Yang padanya. Ayo pergi dan temui Dewa Naga ini. Dari ingatan sang naga, tampaknya ia sangat kuat dan bahkan punya cara untuk menahan 3000 inkarnasi. Qin Fei Yang tertawa. Apa? Menahan 3000 inkarnasi? Longkin terkejut. Bukankah hanya domain Dewa milik saudaranya yang dapat menahan 3000 inkarnasi? Itulah yang dikatakan ingatan sang naga, tapi entah itu benar atau tidak, kita harus pergi dan menemuinya untuk mengetahuinya. Sambil berbicara, Qin Fei Yang melirik sisa jiwa Tian Peng. Anda akan menyesalinya jika saatnya tiba. Jiwa sisa Tian Peng mendengus. Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit. Mendengarkan kata-kata Tian Peng, mungkinkah benar-benar ada cara untuk menahan 3000 inkarnasi? Namun kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak aneh. 3000 inkarnasi itu sangat kuat. Jika tidak ada cara untuk menahan mereka, maka raja tidak akan begitu takut saat menghadapi ras binatang dan ras laut. Lebih-lebih lagi. Ras binatang dan ras laut adalah orang kepercayaan penguasa kerajaan ilahi. Penguasa kerajaan ilahi tentu saja akan memberikan Dewa Naga dan Neptunus beberapa kartu truf yang dapat menekan raja. Longkin bertanya, apakah kamu tahu di mana sarang Dewa Naga? Iya. Sepertinya di suatu tempat yang bernama Gunung Dewa Naga. Semua ini ada dalam ingatan Sang Naga. Alasan mengapa dia datang mencari Tian Peng terlebih dahulu dan tidak langsung menemui Dewa Naga adalah untuk mempersiapkan hadiah bagi Dewa Naga. Hadiah ucapan selamat ini tentu saja adalah Sky Peng. Gunung Dewa Naga. Tempat ini terletak di pedalaman Benua Timur. Di sini, gunung-gunung dan sungai-sungainya menakjubkan dan pemandangannya menyenangkan. Energi urat kristal dan garis jiwa berubah menjadi awan, bertahan di pegunungan, membuat tempat ini tampak seperti negeri dongeng. Di pegunungan, ada air terjun yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Setiap air terjun mengalir deras dari puncak Gunung Raksasa, menyatu menjadi sungai-sungai jernih yang mengalir melalui seluruh Gunung Dewa Naga. Ada juga banyak binatang keberuntungan yang terbang di pegunungan. Secara keseluruhan, ini adalah tempat yang sangat damai tanpa pembunuhan. Di puncak salah satu puncak Gunung Raksasa, air terjun mengalir deras seperti tirai putih keperakan. Di sisi sumber air terjun terdapat halaman yang sangat indah. Halaman itu lebarnya sekitar beberapa ratus kaki. Segala jenis bunga dan tanaman ditanam dan penuh dengan vitalitas. Di dalamnya, terdapat pavilion dua lantai. Pavilion itu antik dan memiliki aura klasik. Suara merdu seruling itu bergema di pegunungan. Seorang pemuda berpakaian putih, berusia sekitar 20 tahun, berdiri di puncak air terjun dengan seruling giok di tangannya. Pakaian putihnya berkibar, dan dia tampak seperti makhluk abadi, memainkan melodi yang indah.